Oke, selamat sore teman-teman, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali ke obrolan warga yang saat ini sudah masuk ke volume 5. Nama saya Valencia Uta Barat, biasa dipanggil Ellen, saya yang akan memandu acara ini. Obrolan warga adalah kerjasama antara kekini, sebuah ruang di Cikini, bersama dengan lab tanya, sebuah studio desain sosial, dan The Conversation. Tema kita yang hari ini adalah ini sebagai public good, lalu saya mau mengenai, kalau boleh kembali ke sebelumnya, ya, lab tanya, ini studio desain sosial dan ekologis yang berada di bilangan Bintaro. Saat ini mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan dan eksperimen-eksperimen bersama komunitas warga urban. Salah satunya adalah misalnya dengan membuat skema protokol rumah minim sampah, lalu mengembangkan imajinasi dan pengetahuan, adalah bagian penting yang dipercaya oleh kawan-kawan lab tanya sebagai terobosan dalam upaya mendorong transformasi sosial dan ekologis, sekaligus masa depan yang lebih lestari. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti di ad lab tanya untuk tahu lebih banyak mengenai lab tanya. Partner kita lainnya adalah, nah kalau kami sendiri dari kekini, sebagai ruang bersama untuk terciptanya ekosistem penggerak perubahan, kami menyediakan ruang aman, nyaman, dan inklusif untuk warga yang ingin menjadi bagian dari masa depan. Biasanya kekini ini adalah sebuah co-working space juga di bilangan Cikini, tapi karena sekarang kita harus PSBB, jadi kita pindah menjadi ruang virtual. Berikutnya, media partner kita adalah The Conversation. Ini adalah sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti, yang bisa langsung dibaca oleh masyarakat. The Conversation ini telah bersama dengan kita dari bulan warga yang ketiga, dan harapannya mungkin nanti beberapa tema yang akan kita bawakan selama obrolan warga ini juga akan dituliskan oleh The Conversation. Oke, obrolan warga ini satu seri, teman-teman sekian, sekalian. Jadi nanti bisa diikuti kalau yang ketinggalan yang sebelumnya, bisa ditemukan di Facebooknya kekini. Yang sesudahnya biasanya diadakan tiap hari Rabu, jam setengah empat selama puasa, dan jam empat sore setelah bulan Ramadhan. Dan kita membahas seluruh topik yang menjadi imajinasi kita untuk ke depan, itu apa saja yang bisa kita kembangkan. Ini terkait dengan new normal, tapi new normal yang kita masuk itu seperti apa. Seperti contohnya salah satunya bahasan kita pada sore hari ini. Selanjutnya, sore hari ini kita sudah kedatangan banyak sekali narasumber yang sangat penting pemikiran-pemikirannya, tapi seringkali tersembunyi di forum-forum khusus, sehingga kemudian kita mau tarik keluar supaya teman-teman semua bisa kenal. Jadi di luar forumnya yang biasanya mereka bertemu. Yang pertama, pemantik diskusi kita adalah Mas Yanwar Nugroho, PhD, Dokter Bidang Inovasi dan Perubahan Sosial. Selama ini aktif sebagai praktisi kebijakan, pernah juga bekerja sebagai deputi dua kepala staf kepresidenan di kantor staf presiden. Tapi saya kenal Mas Yanwar sebagai pendiri dan pengawas CIPG ya Mas ya? Iya. Berikutnya, ini adalah Irena Agrivina, biasa dipanggil Ira. Ira ini agak beda sendiri sore ini karena dia sebenarnya mengakses internet itu untuk keperluan kerjanya sebagai seorang maker, inovator, seniman juga. Dia pendukung sistem terbuka, teknologi, dia sering menjadi kurator dan pendidik. Nah, Ira ini sekarang direktur, tapi juga pendiri dari HON, House of Natural Fibers, sebuah laboratorium media dan teknologi baru yang berbasis di Yogyakarta. Nanti Ira bisa bercerita banyak bagaimana kaitannya internet dengan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Nah, salah satu proyek Ira yang menarik ini adalah Soya Kultur, itu adalah membuat tekstil dari ampas tahu, sisa bahan olahan tahu yang dinobatkan sebagai pemenang 2015 Pre-Ars Electronica Awards. Berikutnya ada Wayudi Jafar, ini kalau teman-teman sering mengikuti isu internet, open data, security, dan lain-lain, ini salah satu wajah yang sering kita lihat di televisi. Salah satu peneliti di ALSAM dan sekarang adalah juga deputi direktur riset di ALSAM yang memfokuskan diri pada topik kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan reformasi sektor keamanan. Nanti Mas Wahyudi juga akan bercerita banyak mengenai legal-legal actions terkait dengan internet. Berikutnya, silakan ada ya, Belandina Lintang, biasa dipanggil Lintang, Belandina Lintang Setianti, juga peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ALSAM. Selama lima tahun terakhir, terlibat dalam beberapa proyek penelitian dan advokasi terkait kebijakan internet di Indonesia. Nanti kita dengar Lintang sebagai bagian dari generasi muda, juga bisa bercerita apa saja yang dipikirkan imajinasi soal internet sebagai publik dan kaitannya dengan generasi muda. Last but not least, masih ada Angga Dwi Marta, salah satu Obama Leaders Asia Pacific, dan saat ini bekerja sebagai social policy specialist di UNICEF Indonesia. Beberapa hari lalu menulis untuk Kompas, nanti Angga bisa bercerita tentang itu juga. Dan yang berikutnya, ya, ini last but not least banget, dia setiawati aktivis data terbuka dan pendiri Open Data Club. Saat ini bekerja sebagai program manajer FIAMO, ini global social enterprise dari Kanada, yang fokusnya meningkatkan dampak sosial melalui informed decision, jadi keputusan yang terinformasi dan teknologi selular. Di waktu senggang, waktu senggangnya saja adalah penganggota data science Indonesia, dan terlibat dalam beberapa penelitian dan proyek-proyek DSI. Oke, sebelum kita mulai, ini adalah tata cara diskusi online-nya. Diskusi kita yang untuk kali ini berbentuk fishbowl, jadi nanti hanya akan fokus pada pemantik dan penanggap diskusi. Kalau kita ada waktu, kita akan berikan waktu untuk satu-dua penanya di akhir. Semua peserta akan di-mute di awal, lalu kalau memang ada pertanyaan yang nanti mau ditanyakan, bisa masuk ke fitur chat, dan kita akan lihat waktunya masih ada atau tidak. Silakan juga bisa berkomentar di fitur chat untuk kemudian bisa menjadi masukan juga kepada para penanggap. Oke, nah untuk diskusi, kita sebenarnya seharusnya kita juga live di Facebook, cuma karena ada persoalan teknis, kita belum bisa. Jadi saat ini kita akan rekam, nanti kita akan upload rekaman ini di YouTube dan di Facebook dari kekini, Laptanya dan The Conversation. Kita mulai saja langsung, Mas Yanwar sebagai pemantik diskusi kita sore ini dengan presentasinya. Silakan Mas. Terima kasih. Selamat sore semuanya ini, di Indonesia semua kan, atau di luar negeri. Saya kira yang kita diskusikan sore ini, topik yang mungkin bagi sebagian teman-teman sudah akrasinya internetnya, kalaupun belum internet sebagai public goods, tetapi mengenai internet ini sendiri, sesuatu yang saya kira sudah tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Apalagi sekarang ini kalau dalam konteks pandemi ini, mau nggak mau orang-orang seperti kita ini hidupnya di rumah dan berhubung, bekerja, apapun, bahkan beribadah lewat internet, kalau tidak online lewat televisi. Jadi saya kira mendiskusikan internet sebagai public goods di saat ini saya kira punya momentum yang pas. Nah saya hanya ingin meng-highlight beberapa. Saya menyiapkan slide, menyiapkan deck lengkap, silahkan nanti dibagikan. Tetapi saya akan menjalankan secara cepat saja deck ini. Saya kira kita sudah tahu data mengenai pengguna internet di dunia. Ini bulan April, setelah COVID masuk ke berbagai tempat di dunia. Anda bisa memayangkan 4,5 miliar manusia menggunakan internet. Dan lebih dari 5 miliar manusia menggunakan mobile. Saya akan langsung cepat saja, karena bagi saya yang paling penting, barangkali ini Anda lihat, ada isu selain COVID adalah isu security. Januari 2019 dibandingkan dengan Januari 2020, social media, yang hijau itu adalah WhatsApp, yang biru adalah Facebook Messenger. Anda lihat perubahan dari Januari 2019 ke Januari 2020. Bagaimana pengguna WhatsApp di belan Amerika Utara berkurang karena isu security. Saya hanya mengangkat kasus-kasus. Data ini Anda sudah tahu, apa yang terjadi di internet, kemudian data apa yang dihasilkan di internet. Tetapi sangat spesifik, COVID-19. Ini adalah data yang kita dapatkan terakhir, tentu bukan satu-satunya, tapi setidaknya satu di antara proksi. Bagaimana manusia, bagaimana kita menghabiskan waktu lebih banyak online. Anda lihat itu presentasinya. Di mobile, di laptop, di desktop, dan seterusnya. Lihat. Orang menghabiskan waktunya lebih banyak. Orang lebih aktif di dalam interaksinya. Menonton film, menghabiskan waktu lebih lama social media, saling teks, mendengarkan musik, nanti Angga pasti akan mengecek lari soal, belajar enggak ya mereka ya? Juga, bagaimana kalau kita lihat dibandingkan laki-laki dan perempuan, Anda bisa melihat. Dalam hal apa perempuan menghabiskan waktu lebih banyak, dan lebih dalam hal apa laki-laki menghabiskan waktu lebih banyak. Anda lihat. Oke? Data-data ini. Juga bagaimana kebiasaan terbentuk. Lebih banyak nonton film, membaca berita, streaming, ini data-data. Nanti semua akan saya tinggalkan ke Anda. Tapi, ini penting di sini. Apakah kebiasaan itu, behavior itu akan diteruskan? Dan jawabannya ini. Kedepan, mereka akan, ini kedepannya, setelah COVID, even after COVID, nonton lebih banyak film, 20%. Menggunakan film media lebih lama, 15%. Dan seterusnya. Ini behavior-nya. Nah, Indonesia seperti apa? Saya hobi banget menggunakan slide ini. Ini Indonesia. Di waktu malam. Dan Anda bisa melihat ketimpangannya. Karena kalau kita bicara mengenai digital divide, itu nyata. Tapi inilah data tentang Indonesia. Seperti apa kita online. Ini Indonesia. Tidak usah saya bacakan, tapi Anda tahu teknologinya digunakan seperti apa, seperti apa internet digunakan, dan bagaimana orang menghabiskan waktunya online. 8 jam orang Indonesia itu online. Social media-nya 3,5 jam. Nonton TV 3 jam. Paling banyak YouTube-an. Setelah itu WhatsApp, Facebook, Instagram. Itu saya kira yang ada di sini, saya enggak tahu Anda mau ngaku atau enggak. Tentu punya dampak. Ini karikatural, tapi saya kira piramidanya Maslow perlu direvisi. Kebutuhan paling mendasar itu bukan kebutuhan fisik, makan, minum, bukan. Tapi butuhnya Wi-Fi dan coloan. Dan itu mengubah juga cara orang berinteraksi. Zaman kita dulu, maksud saya, saya yang kolonial, Anda semua kan milenial. Saya sama Ellen ini tersisa dulu. Susah disuruh pulang ke rumah, karena main di luar terus. Sekarang anak-anak sekarang setengah mati. Suruh main keluar, maunya di dalam terus main. Tapi enggak cuma anak-anak juga. Ini pengalaman di periode pertama Pak Jokowi dulu. Kebetulan ikut nungguin sebelum rapat dengan presiden. Itu kan sering yang unik-unik. Salah-salahnya ini. Jadi jangan merasa Anda sendiri yang dunia lenyap tanpa gadget. Tapi kalau saya lompat situasinya, ini membuat orang bicara mengenai revolusi industri keempat, society 5.0, saya tidak akan mencerita, tidak akan bicara itu. Tapi bagaimana kita melihat itu sebagai opportunity dan threat. Saya hanya mengambil satu gambar dari Harvard Business Review. Prioritas itu naik, meningkat. Tetapi employment growth itu melambat. Kenaikan GDP per kapita tidak diikuti oleh rata-rata kenaikan penghasilan keluarga. Itu penting. Maka, kalau kita bicara mengenai society, kita perlu bicara mereka itu siapa, value-nya apa yang penting bagi mereka, termasuk dalam internet. dan kira-kira secara umum ada tiga sfer ini. Economic sphere, political sphere, social sphere. Mari kita meneksi. Net neutrality. Ini gagasan yang muncul, neutralitas net, neutralitas internet. Ini sudah lama ceritanya. Sejak awal tahun 2000-an, 2008, 2007, 2009, itu saya pasang beberapa referensi agar Anda mau membaca sendiri nanti. Tapi, gagasan atau isu mengenai internet itu penetra atau tidak, itu sudah lama. Perspektifnya macam-macam. komunikasi, hukum, ekonomi, teknologi, STS, Science Technology Society, Cultural Studies, argumennya juga macam-macam. Sejarah, politik, bahkan spesifik negara-negara tertentu. Secara umum, broadly defined, itu internet yang tidak memihak salah satu aplikasi terhadap yang lain, dibandingkan yang lain. Tapi Anda lihat yang saya tebalkan itu, harus memasukkan, harus meng-include prinsip dasar bahwa pemilik network tidak mengontrol bagaimana networknya digunakan. Oke? Jadi, menjadi penting untuk tidak mengontrol bagaimana user menggunakan diskriminasi against akses network tersebut. Jadi, netralitas internet, netralitas net, punya dua imperatif. satu, satu, centralized control mechanism tidak punya kontrol tersebut. Dan mereka yang memiliki network tidak mengkontrol konten yang ada. nomor satu. Nomor dua, kita bicara terhadap public goods. Public goods itu sendiri apa? Public goods itu milik bersama, berguna untuk kemaslahan bersama. Jadi, sifatnya tidak ada persaingan. Non-excludable. Benefitnya untuk semuanya. internet secara partisipan semuanya ikut dan generation sekarang mau ke depan. Karena itu perlu diatur secara efisien. Itu prinsip. Karena itu, internet as public goods atau the internet yang kita bilang sekarang as public goods. Ada dua. Satu, UNDP 1999 bilang, internet itu impure global public goods. itu bukan global yang pure, yang apa namanya, yang pure to open bahasa Indonesia yang murni. Karena dia buatan manusia, karena dia subject to non-rival consumption. Dan partly non-excludable. Jadi, ada biaya exclude poor individuals untuk mengakses. World Development Report 2016 mengatakan internet itu bukan public goods, tapi goods-nya sekelompok orang saja. Club goods. Karena dia excludable, bisa menyingkirkan. Punya positive externalities dan non-rivalrous. Itu disabut oleh World Development Report. pertanyaannya, kalau kita bicara internet sebagai public goods dan net neutrality tadi, siapa yang harus bayar menggunakan itu? Itu saya ambil beberapa. Sambil dari Southern, University Southern di Inggris. Ini hanya contoh bahwa meskipun netral dan ini public goods, nyatanya bayar kok. Anda nonton Netflix bayar, bayar ya kan? Anda mau menambah jatah space Google bayar, dan seterusnya. Maka pertanyaannya adalah ke depan ini atau sekarang ini, internet seperti apa yang kita inginkan? Pertanyaannya ini, should internet providers be able, apakah internet provider itu bisa mempengaruhi material apa saja yang muncul di internet? Tepatnya nomor satu. Nomor dua, aktornya siapa? Ada provider, ada ISP, ada user, ada regulator. Aktor ini bekerjanya gimana ya? Mengerjakan apa? kalau kita bicara kontrol, kontrolnya seperti apa? Blocking, throttling, atau hanya mengizinkan yang punya media partner. dalam tabel ini saya meringkas seluruh debat, baik mendukung maupun tidak setuju pada gagasan net neutrality dan internet sebagai public goods yang mendukung. Karena internet itu butuh dilindungi. Karena perlindungan pada industri dan konsumer. Internet itu perlu di consider sebagai human rights, sebagai hak. Anda mungkin tahu karena Anda banyak bekerja di PBB dan di PBB saat mendorong ini. Tapi juga terbuka public system tapi tersediri dari komponen private. Itu yang contoh yang tadi yang pertama yang open di sini. Saya setunjukkan referensinya kalau Anda mau membaca lagi. Yang menarik adalah statement dari Sir Tim Barners-Lee itu perlu Anda baca. Yang menolak itu enggak gratis. Internet itu enggak gratis. Dulunya kan dibayar oleh pemerintah dan militer. Enggak semua orang bisa membayar. Perusahaan itu bekerja di dalam domain publik. Jadi perlu gerakan untuk mendorong akses untuk semuanya. Hati-hati pemerintah itu bisa mengintervensi. Regulasi, data. Karena itu kita harus karena kita harus mikir sendiri ketika online maka saya ambil dari kontrak for the web my last minute last slide. Kita perlu kontrak kalau kita mau mendorong internet sebagai public goods. kontrak safety tanda petik. Pemerintah harus ngapain? Pemerintah harus memastikan semuanya bisa connect ke internet. Harus memastikan internetnya available all of the time. Jadi kalau ada pala paring jangan sampai putus pala paringnya itu. Kalau ada koneksi jangan sampai respect and protect people's fundamental online privacy and data rights. Itu pemerintah. Tiga hal penting. Private sector ngapain? Tiga hal juga memastikan internet affordable dan accessible untuk semuanya. Dua merespek dan memprotek privacy. Menghormati menghargai melindungi privasi orang dan data-data agar ada online trust. Trust online itu ada. Ketiga mengembangkan teknologi yang mendukung yang mendorong apapun hidup manusia yang lebih baik. Dan tentu saja melawan yang enggak baik. Lalu terakhir citizens. Bukan cari anaknya saja, citizens juga punya tanggung jawab. Jadi creator dan kolaborator on the net. Harus membangun komunitas yang kuat, yang menghargai civil discourse, segagasan mengenai keadaban dan human dignity, kemartabatan manusia. Terakhir, mau berjuang untuk internet itu. Saya kira itu 10 menit lebih sedikit. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Yanwar. Ini pengantar yang sangat baik ke diskusi kita selanjutnya. Saya mau langsung masuk ke Mas Mas Yanwar bicarakan itu banyak terkait dengan apa yang dikerjakan oleh Mas Mas Yanwar. Jadi kalau tadi konteksnya sangat umum yang diberikan sama Mas Yanwar, Mas Mas Yanwar bisa membawanya ke konteks di negara kita. Silahkan, Mas. Terima kasih Mbak Elan dan terima kasih Mas Yanwar. Sebelumnya, selamat sore. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya mungkin akan menyinggung beberapa hal dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Janwar di dalam paparan pembukanya. Pertama, soal tadi Mas Yanwar berkali-kali menekankan bahwa pada perkembangannya internet adalah harus menjadi bagian dari hak ases manusia. Nah, saya mungkin ingin melihat ke belakang, kapan sih kira-kira PBB mulai melakukan penyelidikan terkait dengan di mana posisi internet dalam konteks hak ases manusia. Jadi kalau kita telusuri seluruh laporan-laporan yang dikeluarkan oleh lapor khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebenarnya mandat pertama kali dikeluarkan oleh waktu itu masih Dewan Hak Ases Manusia PBB, komite HAM PBB pada waktu itu, pertama kali muncul perintah itu tahun 1997 ketika ada beberapa isu terkait dengan pemanfaatan teknologi internet di dunia. misalnya isu tentang amendemen undang-undang telekomunikasi di Amerika Serikat tahun 1994 ketika waktu itu pemerintah federal diberikan ruang untuk melakukan pembelokiran akses dan kemudian ini dibatalkan oleh makam agung Amerika Serikat karena dianggap melawan amendemen pertama konstitusi Amerika. Lalu kemudian kasus yang lain tahun 1996 di Myanmar pemerintah Myanmar itu mewajibkan untuk melaporkan seluruh komputer berjaringan yang beroperasi di Myanmar. Ini juga menjadi catatan belum lagi kemudian praktek-praktek kriminalisasi berdasarkan pada internet yang terjadi di Iran dan beberapa negara-negara Eropa Timur serta Rusia pada waktu itu. Nah dari situ kemudian pelapor khusus melakukan berbagai penyelidikan berganti periode sampai kemudian pada laporan tahun 2008 pada waktu itu pelapor khususnya adalah Frank Laro mengatakan bahwa internet adalah bagian penting dan instrumen penting instrumen kunci dari hak asasi manusia. Oleh karena itu kemudian akses internet harus dipastikan sebagai bagian dari hak asasi manusia karena internet itu dia menjadi semacam alat menjadi semacam tadi instrumen kunci dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia yang lain ya selain dalam konteks kebebasan berekspresi dan hak atas informasi tetapi hak atas pendidikan hak atas kesehatan hak atas pekerjaan itu juga ditunjang oleh internet oleh karena itu dia dikatakan sebagai instrumen yang memberdayakan the enabler instrument itu satu hal penting yang perlu dicatat nah dalam beberapa kali laporannya yang disampaikan oleh pelapor khusus ini yang berikutnya ditangkap oleh UN Human Rights Council oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun 2012 ketika mereka mengeluarkan satu resolusi tentang penikmatan hak atas akses internet yang disitu kemudian secara tegas sebenarnya PBB ingin mengatakan bahwa hak akses internet adalah bagian dari hak asasi manusia jadi hak akses internet nah lalu kemudian secara spesifik lagi diturunkan bahwa perlindungan yang sifatnya offline ya mengacu kepada perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia misalnya deklarasi universal hak asasi manusia atau covenant internasional hak asasi dan politik itu juga berlaku dalam ruang-ruang online nah keluarnya resolusi ini sebenarnya bagian dari satu proses penting perkembangan di berbagai negara terutama di Eropa yang telah menempatkan hak akses internet sebagai bagian dari hak hukum sebagai contoh misalnya legislasi di Finlandia tahun 2010 itu sudah mengatakan bahwa setiap warga Finlandia itu punya hak 1 Mbps per sekon atas akses internet yang di tahun 2015 ini sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan 100 Mbps per sekon bagi seluruh warga Finlandia yang ini juga diikuti oleh beberapa negara lain di Eropa misalnya Perancis Dewan Konstitusi Perancis itu juga mengeluarkan kebijakan serupa lalu kemudian Spanyol itu juga punya kebijakan dan kemudian Estonia Inggris sebenarnya pada saat Perdana Menteri David Cameron itu juga pernah mengatakan bahwa setiap warga Inggris paling tidak harus mendapatkan 2 Mbps per sekon tapi ini masih debatable di sana nah sampai kemudian tahun 2016 Eropa Uni Eropa mengeluarkan satu apa namanya perintah yang intinya mengatakan bicara tentang Wi-Fi for EU artinya seluruh warga EU dimanapun berada di wilayah Eropa di wilayah EU dia juga berhak atas akses internet ini beberapa hal yang mungkin dikembangkan yang menjadi penegasan bahwa akses internet adalah bagian penting dari hak akses manusia nah yang ini kemudian juga ditopang kalau beberapa kali penegasan yang dikeluarkan oleh ADU International Telecommunication Union yang kebetulan 17 Mei yang lalu kita juga memperingati hari telekomunikasi internasional ya jadi dekat ini waktunya dalam beberapa penegasannya juga mengatakan hal yang sama tentang target-target EU bahwa lebih dari 50% populasi dunia di 2018 harus apa namanya memiliki koneksi atau memiliki akses terhadap internet nah di negara-negara Eropa seperti Belanda atau Norwegia hari ini ketika mereka bicara tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia national action plan on human rights salah satu pilar penting yang mereka tekankan adalah bagaimana akses warga terhadap internet nah itu perkembangan yang baik di luar Indonesia tetapi kemudian bagaimana dengan Indonesia nah ini yang kemudian sampai sekarang memang tidak ada satu dokumen resmi yang secara baik memang menegaskan bahwa dia adalah bagian dari hak asasi manusia meskipun pemerintah memiliki serangkaian kebijakan hari ini kita bicara tentang palaparing lalu kemudian sebelumnya ada universal service obligation ya USO dengan pengembangan emplik dan sebagainya tetapi kemudian masih banyak persoalan tentang akses internet ini digital divide-nya masih tinggi tidak semata-mata infrastruktur aksesnya tetapi juga terhadap konten apa akses terhadap kontennya nah yang ini juga penting karena sampai dengan hari ini misalnya kalau kita bicara tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia untuk periode 2020-2024 juga belum secara spesifik mengakomodasi isu-isu terkait dengan perkembangan digital atau bagaimana kemudian memastikan akses kepada masyarakat gitu kan atau misalnya ketika kita bicara tentang pengarus utamaan transformasi digital dalam RPGMN kita 2020-2024 juga belum bicara secara lebih konkret bagaimana seharusnya akses itu bisa didistribusikan dengan secara baik gitu kan meskipun ada target-target tertentu yang juga harus dipenuhi karena hak akses ini juga bagian penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan seperti berkali-kali ditegatkan oleh Pak Yanuar bahwa untuk memastikan no life behind itu kan berarti semua orang harus punya akses ini bagaimana untuk memastikan di apa namanya tahun nanti 2035 keseluruhan orang Indonesia ini bisa mengakses internet nah kedua saya ingin bicara soal net neutrality ya tadi Mas Yanuar juga berkali-kali menyinggung soal net neutrality ini satu perkembatan yang cukup pelik sebenarnya sampai dengan hari ini karena rezimnya juga bermacam-macam ada rezim Amerika Serikat ada rezim EU dan negara-negara yang cukup otoritarian seperti China maupun negara-negara sebagian Eropa Timur dan sebagian Asia selalu berebut makna tentang net neutrality gampangannya begini orang kalau menggunakan jalan tol apakah kemudian si penyedia layanan jalan tol itu bisa memilah-milah kamu boleh masuk jalan tol kamu tidak gitu kan faktanya memang bisa motor gak boleh masuk jalan tol orang jalan kaki gak boleh masuk jalan tol tapi bagaimana mudah dengan internet nah sebenarnya ini isu yang cukup panas tahun 2019 yang lalu paling tidak 2018-2019 yang lalu ketika Jerman itu mengeluarkan Net ZD Low dimana kemudian mewajibkan kepada seluruh penyedia layanan media sosial di Jerman yang penggunanya lebih dari 2 juta orang di Jerman untuk melakukan moderasi konten terhadap konten-konten yang dianggap pelanggar KUHP Jerman gitu kan karena ada isu xenofobia dan sebagainya nah lalu kemudian sejumlah apa namanya eksport sejumlah akademisi dari Amerika Serikat yang bicara soal kebebasan berekspresi hak memperoleh informasi dan menggunakan isu tentang netralitas jaringan ini net neutrality untuk mengatakan bahwa tidak pada tempatnya sebuah tindakan memata-matai atau melihat transmisi data di internet atau kemudian memilah-milah data yang ditransmisikan di internet gitu kan nah ini yang memang banyak dikembangkan oleh negara-negara yang menganut model self-regulatory seperti halnya Amerika Serikat bahkan di dalam aturan legislasi mereka secara tegas dikatakan yang dikeluarkan oleh Federal Communication Commission FCC tentang prinsip netralitas jaringan ini netralitas internet ini nah itu dalam satu aspek tetapi kemudian dalam banyak kasus ini sebenarnya kan lanjutan dari perdebatan internet ini makhluk seperti apa dia diatur seperti apa zona hukumnya seperti apa gitu kan yang ini lagi-lagi harus kita lihat bagaimana evolusi pengaturan hukum internet itu sendiri dari yang dia dikatakan sebagai independen bahwa negara tidak boleh turut campur bagaimana deklarasi kebebasan internet yang dikembangkan oleh John Pierre Barlow tahun 1996 lalu kemudian beberapa proposal yang dikembangkan oleh China oleh Iran dan Uzbekistan misalnya ketika bicara bahwa negara punya otoritas yang kuat terhadap internet ketika mereka bicara tentang state sovereignty of the internet maka kemudian China mengeluarkan the great firewall of the internet gitu kan dan dimana kemudian negara secara penuh tetapi kemudian tadi ada satu perspektif di Amerika Serikat atau sebagian negara tentang self-regulatory negara jangan terlalu campur tangan nah ini yang kemudian direspon paling tidak di beberapa negara dengan pendekatan yang sifatnya co-regulation atau multi-stakeholders nah pendekatan co-regulation yang saat ini juga sebenarnya masih debatable pendekatan co-regulation ini kan dikembangkan di Eropa pasca pasar tunggal Eropa tahun 1995 yang dimana kemudian dalam konteks pemanfaatan teknologi internet dan pengaturan internet juga apa namanya harus mempertimbangkan beberapa hal karena tentu harus melihat karakteristik unik dari internet itu sendiri tadi Mas Januar sudah menyinggung yang pertama bahwa internet itu kan dia interkoneksinya adalah global dia tersambung di seluruh dunia yang kedua dia manajemennya terdistribusikan artinya dia tidak dipuasai oleh satu pihak tetapi banyak yang mengelola gitu kan lalu kemudian secara historis dia dioperasi di tahun 1960-an untuk kepentingan militer tetapi hari ini justru yang mengembangkan sektor-sektor swasta dan karakter yang keempat yang mendasari pengaturan internet adalah dia ditujukan untuk pertukaran informasi dan berbagi pengetahuan nah aspek-aspek atau karakter-karakter unik internet inilah yang mesti dipertimbangkan ketika akan mengatur internet gitu nah sayangnya memang Indonesia hari ini masih mengalami kebingungan kita akan menganut model yang seperti apa apakah menekankan pada self-regulatory atau menekankan pada apa namanya direct regulation yang lebih state-centric dimana kemudian negara sebagai otoritas penuh dan itu sebenarnya tercermin kalau kita membaca undang-undang informasi dan transaksi elektronik negara disitu sepertinya besar sekali otoritasnya untuk mengatur internet atau akan mengembangkan model yang sifatnya koregulatory artinya kemudian berbagai pemangku kepentingan itu dilibatkan di dalam mengatur ini semua karena memang resikonya juga akan berakibat pada seluruh pemangku kepentingan tidak semata-mata pada negara negara yang menjadi persoalan adalah seringkali melihat bahwa internet ini seperti instrumen yang banyak membawa dampak negatif kejahatan dan sebagainya atau sebagian birokrat mengatakan dia adalah instrumen bagi kejahatan padahal tadi internet adalah sebuah instrumen yang memberdayakan yang enabling tadi gitu kan ini yang mesti ditekankan jadi ketika kita ingin melihat bagaimana setiap layer dari internet itu diatur baik layer fisik dalam konteks infrastruktur layer logic dalam konteks code dan sebagainya dan layer kontennya tadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya koregulatory pendekatan-pendekatan yang berbasis pada hak asis manusia juga mestinya ditekankan ketika akan mengatur itu semua bagaimana swasta terlibat secara baik masyarakat sipil terlibat secara baik karena otoritas pengambilan kebijakan ada pada negara itu mungkin sebagai pembuka dari saya terima kasih langsung masuk gigi 4 ini mas Wahyudi terima kasih mas tapi on that note soal tadi saya menangkap satu kata yang penting banget dan ini mungkin bisa langsung diteruskan itu enabling saya mau masuk ke dia dulu dia setiawati silahkan dia ditanggapi ya makasih banyak Mbak Valencia menarik mendengar penuturan Mas Yanwar dan Mas Wahyudi ya kalau kita bicara tentang good net sebagai jadi bukan hanya sebagai public good in and of itself tapi juga sebagai enabling of the public good itself karena dengan internet internet memungkinkan penyebaran informasi dan pengetahuan secara luas dan kita tahu sekali dampaknya seperti apa Joseph Stiglitz salah satu pemenang Nobel economy dengan teorinya asymmetric information sebelumnya pernah menjelaskan bahwa ketimpangan ketimpangan akses terhadap pengetahuan dan eksploitasi yang berlebihan terhadap pengetahuan tertentu bisa menimbulkan sebuah sebuah kerusakan besar bisa menemukan bencana baik itu dari segi ekonomi kemudian dari terutama dari segi moral hazard dan bagaimana itu bisa bisa menghambat dari sebuah perkembangan peradaban itu sendiri atau civilization dengan internet kita bisa lihat ya satu orang anak dimanapun di seluruh dunia ini yang memiliki akses internet itu memiliki akses ilmu pengetahuan jauh lebih besar daripada satu orang anak di negara maju mungkin 25 tahun lalu di sekolah terbaik di negara maju jadi dengan dengan akses internet ini seseorang bisa meningkatkan pengetahuan yang bisa akhirnya meningkatkan taraf hidupnya dan membuatnya memiliki informed decision atau membuatnya bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi dan pengetahuan itu yang menurut saya penting sekali dan ini yang awalnya menjadi prinsip dari World Wide Web yang tadi disebutkan oleh Mas Yanwar diciptakan oleh Sir Tim Bersnersley jadi harapannya ketika membuat World Wide Web ini adalah membuat sebuah jaringan dimana sifatnya non-excludable siapapun bisa masuk di dalamnya tanpa harus membayar idealnya kemudian non-revalious dimana ketika saya masuk saya tidak akan mengurangi apa yang bisa dilakukan orang lain ketika masuk ke dalam internet itu jadi faktor internet sebagai enabler terhadap terhadap public goods itu yang membuatnya sebetulnya yang tadi satu disebut sebagai hak asasi manusia kemudian yang menurut saya juga harus bisa dijamin oleh negara jadi di satu sisi negara sangat jelas diuntungkan dengan adanya internet termasuk dalam berbagai hal secara administratif tapi juga internet sebagai enabler dari civic tech yaitu teknologi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi terhadap proses-proses kebijakan dan memungkinkan negara bisa berkomunikasi dan bisa dengan masyarakat dan bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan kita lihat juga bahwa di dalam realm civic tech sendiri banyak sekali inisiatif-inisiatif di masyarakat yang juga dinebler oleh internet salah satunya berbagai reformasi besar di dunia termasuk reformasi Indonesia tahun 98 yang juga dimulai dari exchange email dan information dari beberapa aktivis secara bawah tanah dulu kemudian berbagai reformasi di dunia kemudian yang yang juga dimulai karena pertukaran informasi lewat sosial media dan kemudian berbagai berbagai gerakan-gerakan lainnya yang bisa akhirnya kita lihat sekarang termasuk gerakan crowdsourcing gerakan crowdfunding dan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini menurut saya peran internet sangat krusial ya karena kita benar-benar tidak hanya kerakan tapi bisa dibilang hampir keseluruhan aspek dalam hidup kita ini akhirnya jadi bergantung bukan bergantung tapi benar-benar membutuhkan internet termasuk dalam hal pendidikan remote learning kemudian bahkan dalam hal kesehatan sendiri karena pemerintah juga menganjurkan warganya untuk tidak pergi ke rumah sakit untuk menghindari dari terinfeksi COVID misalnya banyak warga yang akhirnya juga berkomunikasi dengan dokter berkonsultasi dengan dokternya menggunakan internet jadi di sisi ini saya melihat bahwa aspek enabler of other public goods itu benar-benar bisa bisa dilihat lewat penggunaan internet mungkin itu dari saya mbak mbak if ya terima kasih dia jadi dari mulai enabling terus ditambahkan menjadi enabler of other public goods saya mau masuk ke lintang yang juga mungkin bisa bicara mengenai urgency dari internet sebagai public goods ini dari kacamata anak muda silahkan lintang oke terima kasih mbak Ellen dan paparan-paparan semuanya mungkin tadi kita sudah bahas banyak soal mungkin ada teori dan impian impian ya maksudnya the norma yang baik terhadap internet tapi mungkin karena aku ditugaskan disini untuk mewakili millennial ceritanya atau anak muda mungkin ingin sharing juga kali ya mungkin bisa mulai dari istilah millennial tadi itu kayak soal millennial politik juga millennial ekonomi juga membahas soal millennial generasi millennial itu menjadi sebagai penentu sebagai penentu mau kebijakannya seperti apa sebenarnya gitu tapi apakah kebijakannya itu sudah benar-benar diarahkan untuk the future atau millennial itu sendiri tanpa melihat realita-realita yang sudah dilakukan sama teman-teman millennial tadi kita bahas soal akses juga gitu nah mungkin kita suka kalau saya coba search sebenarnya soal penelitian tentang millennial dan kaitannya dengan teknologi tapi ternyata untuk Southeast Asia saya pas kita google itu penelitian semuanya masih pendekatan ya dilakukan di UK dan US dan sedangkan kalau kita melihat tadi soal akses internet itu beda sekali gitu geografisnya antara Southeast Asia dengan di Amerika atau di UK gitu jadi mungkin kita kalau google banyak lah ya apa karakteristik millennial seperti apa tapi yang menarik di Indonesia sebenarnya ada realita ya tadi other millennial gitu mungkin teman-teman pernah baca artikel di Jakarta Post jadi ada istilah other millennials dengan usia yang sama ada di kota besar juga misalnya di Jakarta tapi mereka tidak punya kesempatan akses internet yang sama gitu atau misalnya tadi sudah disebutkan bahwa internet itu di Indonesia masih sangat timpang sangat sentralistik di Pulau Jawa kita tahu ada kasus yang sampai meninggal karena mereka mau ikut kuliah online tapi sebenarnya oke ada kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur internet untuk meningkatkan akses untuk menyediakan tadi kan akses internet sebagai hak kasasi manusia tapi sebenarnya kita ingin akses yang seperti apa saya baca penelitian di beberapa negara berkembang di Southeast Asia dan di Afrika itu sangat menginginkan adanya public dan private partnership tapi kita harus mengetahui juga kalau misalnya infrastruktur internet itu dibangun berdasarkan dari private kita tahu mereka pasti keinginannya profit seperti itu sehingga kita juga sebagai user perlu hati-hati dan menurut saya internet yang saya bayangkan adalah internet yang misalnya memberikan kita user sebagai user itu ya kekuatan dan informasi yang cukup terutama mereka tidak hanya menjadikan kita pasar sehingga tidak ada misalnya kemungkinan-kemungkinan aktivitas yang kita tidak ketahui misalnya kita tahu saat itu kita semuanya heboh soal Facebook terus kemudian ternyata ada praktik-praktik abusive dari penggunaan data user Facebook ketika politik di Amerika apa namanya pemilihan presiden di Amerika seperti itu jadi sebenarnya kalau kita mau bicara infrastruktur akses internet itu yang seperti apa menurut saya perlu dikerucukan lagi mungkin pakai pendekatan HAM juga bisa gitu bahwa internet yang memang mendepankan hak-hak kita sebagai konsumen paling tidak memberikan kita informasi dan kekuatan sehingga mencegah adanya praktik-praktik yang abusive terutama yang kemungkinan besar atau potensi dilakukan oleh big tech company misalnya seperti itu dan ini sebenarnya bukan utopis sekali karena ada beberapa komunitas internet di global berusaha untuk mengedepankan ini contohnya misalnya kalau teman-teman tahu browser mozilla atau firefox itu mereka memang mencoba menyediakan teknologi yang aksesibel dan mereka bilang kayak profit itu nomor dua yang penting adalah hak dari konsumennya seperti itu intinya seperti itu nah itu menurut komenku soal akses dan juga infrastruktur internet di Indonesia dan kita perlu mengedepankan melihat lagi nih others millennial yang ini masih menjadi realita di Indonesia yang kedua sebenarnya soal informasi akses terhadap informasi itu sendiri kita selalu bilang internet itu kayak jendela dunia segala macam cross border information dan segala macam gitu ya itu benar tapi kita juga sebenarnya menginginkan informasi yang adil transparan dan demokratis gitu ya terutama misalnya kalau pakai perspektif pakai kacamata gender gitu ya kita perempuan itu sebenarnya sangat terbantu dengan internet untuk mengetahui informasi-informasi terkait dengan kesehatan reproduksi seksual yang dulu kita cuma bisa dapat dari orang tua yang isinya keramas nggak boleh misalnya pas menstruasi atau segala macamnya tapi dengan adanya teknologi itu memungkinkan mungkin sudah disini ada familiar dengan menstrual apps yang itu sebenarnya sangat membantu teman-teman anak-anak perempuan apa namanya untuk mereka mengetahui siklus menstruasinya sehari-hari karena saya ngerasa di Indonesia ya mungkin Indonesia memang ada PR besar tentang kesehatan reproduksi tapi sebenarnya paling tidak teknologi itu sebenarnya membantu itu atau misalnya akses waktu itu pinjol rame gitu pinjaman online sebenarnya pinjol itu kan membantu juga untuk kelompok-kelompok perempuan yang mereka kesulitan mengakses layanan perbankan yang mengharuskan mereka izin dari suami dan segala macam gitu sebenarnya itu memungkinkan adanya gender keterlibatan keterlibatan perempuan dalam teknologi gitu tapi kenyataannya ada konsekuensi potensi-potensi lain yang itu tidak tidak di seperti misalnya pelanggaran privasi terus kemudian penyalahgunaan data pribadi dan segala macamnya itu tidak diantisipasi oleh pelaku bisnis itu sendiri nah soal informasi juga sebenarnya itu juga berkaitan dengan bahasa kita informasi itu di internet itu masih banyak sekali yang apa namanya pakai bahasa Inggris dan kita tahu di Indonesia berapa persen yang masih bisa mengakses bahasa Inggris sehingga kalaupun kita mau bicara internet dan akses informasi maka kita jangan meninggalkan diskusi soal bahasa kenapa kita bisa tahu kenapa Google Translate itu bela-belain mereka ada Translatean bahasa Jawa bahasa Sunda mungkin itu yang paling populer untuk bahasa daerah di Indonesia karena sebenarnya ingin mencoba bahwa akses informasi itu untuk semuanya sangat inklusif termasuk kelompok-kelompok rentan dalam hal ini misalnya anak terus kemudian perempuan lansia atau bahkan masyarakat adat juga berhak mendapatkan akses informasi yang sama seperti itu terus selain soal akses internet itu kan sebenarnya juga jadi medium ekspresi tadi Mas Judy juga udah mention kalau misalnya hak-hak yang ada di offline itu harus dilungi juga di online salah satunya misalnya ketika berekspresi nah di internet sendiri itu memang realnya sudah menjadi medium ekspresi terutama misalnya kelompok-kelompok minoritas yang tidak bisa atau direpresi di offline misalnya kita paling real di kelompok LGBT teman-teman kelompok komunitas LGBT mereka tidak sangat represif sehingga mereka mengekspresikan di online gitu nah itu kan sebenarnya sangat membantu tetapi kenyataannya kita sekarang dihadapkan dengan adanya kriminalisasi terhadap terhadap aktivitas-aktivitas ekspresi yang sebenarnya sah tetapi jadi dikriminalisasi terus kemudian di internet itu juga sebenarnya menjadi amplifier atau dalam hal ini ya pengeras kita tahu banyak sekali tadi disebut enabling enabling itu banyak sekali gerakan-gerakan sosial itu dimulai dari internet seperti itu jadi menurut saya internet ekspresi dan amplifier bagi anak muda itulah yang perlu dilihat seperti yang bukan sebagai bentuk kejahatan yang baru internet misalnya kita tahu banyak memes-memes ketika terutama pas covid ini gitu ya setiap kebijakan apa pemerintah ada aja memes-nya ada aja gitu kan nah itu kan sebenarnya kalau misalnya kita bisa kaji memes itu adalah bentuk protes bahkan ada saya pernah baca penelitian memes-memes atau gambar-gambar yang kocok-kocok gitu itu sebenarnya kayak coping mechanism-nya generasi milenial ketika mereka misalnya depresi seperti itu tapi ketika itu ditabrakan atau dihadapkan dengan kriminalisasi itu menjadi internet sudah menjadi gak ruang yang aman lagi untuk berekspresi seperti itu jadi internet sebagai medium ekspresi itu harus di-highlight lebih jauh lagi sih sebenarnya termasuk pengkajian ulang pasal-pasal kriminalisasi dan juga sebenarnya blocking konten itu sendiri karena kita tahu kebijakan blocking konten itu akan sangat ramai karena itu berkaitan dengan keseharian seseorang terutama dalam mengakses informasi itu soal ekspresi dan sebenarnya yang terakhir itu soal ekonomi tadi sudah dijelaskan aku sempat mention soal other milenials bahwa kita tahu karakteristik milenial itu seperti apa tetapi ternyata ada fenomena lain di Indonesia soal other milenials yang usia sama tapi mereka tidak punya akses pendidikan yang sama sehingga mereka tidak kalau dulu dibilangnya kan ah milenial ini maunya jam kerjanya fleksibel sedangkan teman-teman other milenials ini mereka tidak punya tawaran lebih lagi sehingga mereka bekerja tetap seharus harus kerja untuk makan seperti itu istilahnya saya sebenarnya mau penasaran dengan kebijakan di Indonesia apakah melihat milenial ini hanya sebagai pasar dengan berkembangnya ekonomi yang berbasis teknologi atau istilahnya gig ekonomi tapi apakah itu sudah benar-benar memberdayakan kita milenial apakah cuma sebagai pasar atau memang memberdayakan kita misalnya gig ekonomi itu dulu digadang-gadang ini sangat membantu perempuan untuk tidak hanya bekerja domestik tapi kenyataannya tidak ada affirmative action dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan gig ekonomi misalnya untuk memberikan atau membuka akses lebih terhadap perempuan untuk terlibat di dalam gig ekonominya itu atau termasuk juga revolusi industri 4.0 ini bagaimana kebutuhan perlindungan pekerjanya kesehatan mentalnya atau kesehatan fisiknya karena kita jadi tidak semacam tidak punya pilihan atau kontrak kerja yang sangat tidak tidak mengedepankan hak dari pekerjanya seperti itu jadi kalau misalnya tadi balik lagi sih pertanyaannya internet seperti apa yang kita harapkan sih sebenarnya ya soal 3 itu yang bagaimana mereka bisa memberikan perlindungan privasi dan data kita terus juga kita sebagai hak pekerja digital dan juga internet itu juga menjadikan agensi kita terhadap poin-poin ekspresi dan juga politik kita di keseharian kalau dari aku sih itu dulu nanti kalau soal rekomendasi mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut terima kasih banyak lintang sangat jelas dan kuat sekali poin-poinnya dari generasi milenial yang disebut milenial ini kita akan masuk ke generasi bahkan yang jauh lebih muda lagi yang akan menjadi generasi muda berikutnya di 10 dan 15 tahun ke depan saya akan bergerak ke mas Angga ya terima kasih banyak mbak tadi ceritakan mas Angga urgency internet sebagai public good terutama untuk anak-anak dan ke depannya akan seperti apa dan mungkin bisa share soal pengalaman mas Angga melihat bagaimana kepimpangan internet di Indonesia terkait dengan terima kasih banyak mbak Yelen tadi sebenarnya dari awal waktu saya dengar mas Yanwar pertama kali cerita tentang internet saya itu sebenarnya punya satu pertanyaan di kepala saya apa sih yang akan terjadi kalau dulu saya gak punya akses di internet itu pertanyaan pertama jadi sedikit cerita juga jadi saya itu asalnya dari Kerinci dari nama daerahnya di Kayu Aro di Jambi jadi itu daerah yang sangat remote kalau misalnya mau ke Padang itu sekitar 8 jam naik bus kalau mau ke Jambi itu sekitar 16 jam naik bus pada saat itu saya mengenal internet bahkan saya mengenal komputer pertama kali itu waktu SMP akhir dan saya mengenal internet itu waktu kuliah dan kebetulan karena saya berasal dari keluarga yang kebetulan kedua orang tua saya adalah guru jadi mereka juga punya urgency yang sangat kuat terhadap pentingnya pendidikan kepada saya dan itu alasannya kenapa awalnya saya mengenal komputer dan lain-lain tapi memang hal itu tidak didapatkan oleh banyak peer saya pada saat itu jadi banyak misalnya anak-anak muda di daerah saya mereka setelah tamat SD langsung bekerja atau langsung menikah yang juga menjadi sebuah tantangan yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia maupun pemerintah Indonesia bahkan saat ini masih banyak kasus-kasus seperti itu nah saya ingin bercerita sedikit sebenarnya dari fase anak-anak ke remaja tadi Mbak Ellen kalau boleh jadi misalnya ini kalau kita bandingkan dengan tahun lalu dan tahun sekarang dimana kita sudah mengalami pandemi COVID-19 kita ketahui bersama misalnya Indonesia telah menutup semua sekolah sejak awal bulan Maret hingga 60 siswa itu sekitar lebih dari 60 juta siswa tidak dapat bersekolah dan harus bersekolah online tapi dibalik itu sendiri statistik menunjukkan statistik kejahteraan dari BPS menunjukkan bahwa nyaris 47 juta rumah tangga atau 66% hanya 66% yang memiliki internet dan itu pun internetnya masih sangat terbatas ada sekitar 35% diantaranya anak-anak Indonesia yang memang saat ini harus bersekolah dari rumah misalnya tidak mendapatkan akses internet bahkan tidak mendapatkan akses listrik bahkan misalnya untuk mengakses informasi saja mereka harus mendengarkannya dari radio misalnya ini adalah sebuah kenyataan yang menurut saya penting sekali untuk kita diskusikan juga apalagi kita berbicara tentang internet untuk semua selain itu juga misalnya sekolah-sekolah diminta untuk memfasilitasi diskusi di rumah dimana orang tua maupun orang-orang yang pengasuh dari anak-anak ini diminta untuk menemani mereka juga tapi ternyata nyatanya banyak sekali kita menemukan kasus-kasus dimana orang tua pun stres di rumah dikarenakan mungkin digital literasi mereka belum cukup untuk mengajarkan anak-anak mereka untuk dapat mengakses layanan-layanan pendidikan tadi nah selain itu juga misalnya di daerah saya di Jambi hanya 8,4% anak-anak di pedesaan itu punya akses ke laptop dan hanya 2,5% anak-anak di pedesaan punya akses ke desktop atau komputer ini kita belum bicara tentang internet dan akses kepada komputer atau laptop yang punya akses kepada internet jadi disini kita bisa melihat bahwa ketimpangan itu masih terjadi apalagi kita berbicara tentang internet dan juga apalagi kita berbicara tentang pandemi COVID seperti ini dimana semua orang anak-anak pun butuh mendapatkan akses pendidikan supaya tetap belajar dan mendapatkan akses dan hak kepada pendidikan yang mereka harusnya miliki selain itu data menunjukkan bahwa ternyata ada 9 juta anak-anak Indonesia itu diasuh oleh pengasuh yang lebih tua ini bisa diartikan menjadi nenek atau kakek yang tidak diasuh oleh orang tua ini pun menambah kerumitan dari akses internet maupun akses kependidikan itu sendiri bahwa semakin tua umurnya mungkin mereka tidak memiliki pengetahuan yang lebih kepada apa namanya akses pendidikan daring itu sendiri nah ini adalah beberapa data yang ingin saya lempar juga untuk diskusi kita sehingga kita bisa melihat sebenarnya internet ini sangat urgent apalagi di masa-masa sekarang tapi memang infrastrukturnya yang masih sangat terbatas dan harus ditingkatkan nah dari cerita itu saya ingin beralih ke sedikit kecerita tentang anak muda tadi Mbak Belandina mantap sekali menceritakan tentang milenial dan saya setuju banget bahwa banyak sekali romantisme milenial di luar sana milenial itu bisa seperti ini milenial itu bisa seperti ini tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak muda Indonesia yang kita sering sebut sebagai milenial itu bukan hanya anak-anak perkotaan yang punya akses kepada gadget dan punya akses kepada smartphone tapi mereka juga anak-anak yang berada di pedesaan anak-anak yang hidup dengan mungkin dengan kemiskinan maupun anak-anak Indonesia yang dengan disabilitas tadi Mbak Belandina juga sudah mention dari LGBT community anak-anak muda Indonesia pengidap HIV misalnya itu juga milenial Indonesia yang harus dilihat data juga menunjukkan sebenarnya 55% laki-laki ini data general ya Mbak dari tenaga kerja Indonesia bahwa 55% laki-laki dan 57% perempuan yang sebelumnya bekerja sekarang melaporkan kehilangan pekerjaan setelah pandemi COVID dan pekerjaan ini kehilangan pekerjaan ini terjadi di semua sektor jadi sebenarnya COVID-19 ini juga menimbulkan ketidakamanan pendapatan bukan hanya bagi masyarakat secara keseluruhan tapi khususnya pada anak muda karena memang pekerja yang paling banyak terimpak adalah tadi sudah disebutkan juga bahwa mereka adalah pekerja informal yang saat ini memang kebanyakan anak-anak muda dan sayangnya juga mereka belum memiliki jaringan pengaman sosial yang cukup sehingga mereka harus terus mencari kesempatan untuk dapat terus bekerja dan menghidupi kehidupannya nah yang harus juga harus dibawahi di sini juga adalah dari banyaknya pekerja informal ini majoritinya itu adalah anak-anak muda yang memang mungkin tidak memiliki mungkin tidak berada di perkotaan mungkin mereka berada di pedesaan juga dan banyak diantara mereka mungkin tidak memiliki skills untuk bisa berkembang dan terus melanjutkan pekerjaan mereka bisa dibilang seperti ini misalnya ada anak-anak muda di sektor informal yang mungkin bisa akses internet mereka mungkin bisa mempromosikan pekerjaan mereka di internet kalau misalnya kita lihat di twitter misalnya banyak sekali kita lihat tweet-tweet tentang pekerja-pekerja informal khususnya seniman-seniman dan pekerja industri kreatif yang saling mempromosikan dirinya dan teman-temannya di media sosial seperti itu tapi apa yang terjadi dengan anak muda yang mungkin tidak memiliki akses internet berada di daerah pedesaan yang selama ini bekerja di sektor informal itu juga yang harus kita lihat misalnya saya yakin saya yakin bahwa sebenarnya banyak sekali anak-anak muda Indonesia ini di luar covid banyak sekali anak-anak muda Indonesia yang memiliki banyak sekali potensi tapi memang potensi mereka dibatasi oleh banyak sekali dinding dan salah satu dinding itu adalah akses kepada internet apa yang terjadi misalnya di banyak sekali anak-anak muda Indonesia misalnya di NTT misalnya tadi juga kita berbicara tentang SDGs banyak sekali anak-anak muda Indonesia di NTT misalnya ada satu organisasi namanya NTT Green Youth Network mereka itu menanam mangguruf yang sudah ditanam itu mereka melakukan kegiatan ini sudah 15 tahun yang lalu tapi memang sama sekali tidak terdengar di media karena mereka sama sekali tidak punya akses kepada internet mungkin banyak sekali anak-anak muda Indonesia yang bisa menjadi Greta Thunberg sebelum Greta Thunberg ada atau bisa menjadi Malala sebelum Malala ada tapi karena keterbatasan informasi dan juga keterbatasan mekanisme dan metode untuk mereka bisa mempromosikan pekerjaan mereka maka mereka tidak didengar selama ini jadi disitulah sebenarnya urgensi internet yang mau saya sampaikan di ronde ini jadi mungkin cukup itu dulu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut terima kasih Mbak Ellen oke terima kasih banyak Mas Angga teman-teman kita akan masuk ke ronde kedua di ronde kedua ini kita jadi punya waktu sebenarnya satu jam kalau penanggap dan pemantiknya bisa lebih cepat kita akan bisa apa namanya punya cukup ruang untuk tanya jawab jadi ronde kedua ini dari masing-masing pemantik dan penanggap bisa memberikan imajinasi mereka mengenai apa saja yang bisa dilakukan untuk kita mewujudkan akses internet untuk semua sebagai sebuah public good saya putar lagi saya mulai lagi dari Mas Januar silahkan Mas terima kasih Alan menarik mendengar catatan dari teman-teman tadi ya saya mungkin ini sedang krisis imajinasi membayangkan internet ke depan kalau saya saya melihatnya atau membayangkan bagaimana internet mempengaruhi hidup kita ke depan tadi saya tadi ingin menggarisbawai yang dikatakan oleh Lintang ini dan juga Mbak Ira semuanya sih Mas Wayudit juga enggak juga tapi intinya gini keberadaan teknologi ini sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan cara kita hidup dan berinteraksi sedikit banyak bahkan corak isi metode kita berinteraksi dengan orang lain dipengaruhi oleh internet apalagi kalau kita perlu luas artinya kontennya masuk tadi Lintang masuk ke titik yang penting sekali menurut saya ketika kita bagaimana mulai hal yang sangat mendasar dalam kehidupan anak milenial ini sampai dengan interaksi publik semuanya terpengaruh jadi satu yang saya bayangkan adalah availability bisnis ilusi ini sahabat saya Tugeng Rawoh Mas Idaman saya dengan saya ingat persis tahun 2000 2004 selama 4 tahun dengan Mas Idaman saya berdiskusi panjang mengenai knowledge management kemudian 2007 berdebat panjang mengenai internet ini salah satu catatan waktu obrolan saya dengan Mas Idaman saat itu adalah digital divide itu nyata cerita Angga tadi itu benar kalau kita sekarang menganggap bahwa dengan pendidikan online dengan kelas online lalu semuanya beres itu salah besar Angga punya datanya hanya untuk mengatakan bahwa ini bukan hanya soal teknologi yang ada tetapi affordable enggak bisa diakses enggak orang menghabiskan duit berapa untuk mengakses maka internet yang available affordable kalau kemarin di bantuan sosial orang bicara mengenai UBI universal ya benar kan ya UBI ya universal basic income basic income saya membayangkan juga harusnya internet itu juga bisa tentu debatnya ada ya tapi kalau saya boleh berimajinasi internet itu harusnya free dan available untuk semua tapi kalau memang belum bisa apakah dimungkinkan di dalam masa depan ini availability-nya itu ditingkatkan agar yang daerah yang gelap di peta Indonesia Kepala Desa di Gunung Kidul itu gak perlu naik pohon untuk ikut dengan Pak Bupati semata-mata untuk mendapatkan sinyal itu nomor satu nomor dua yang saya bayangkan adalah orang bebas berekspresi di internet ini sekarang soal sensor soal itu macam-macam dengan seluruh debatnya menurut saya satu sisi tentu perlu didewasakan kita semua juga perlu lebih dewasa mengenai konten tetapi peran negara seharusnya atau peran pemerintah seharusnya tidak mengintervensi sampai ke titik itu saya tahu pasti debatnya adalah nanti kalau diajak untuk kerusuan gimana kalau hatred gimana kalau pasti tapi saya kira kita ada batas yang jelas ketika itu masih sifatnya pemikiran orang boleh mengekspresikan pemikiran tetapi kalau sudah mengajak dan menggerakkan untuk sebuah crime atau sesuatu yang against social order baru mungkin mungkin tapi ini adalah perdebatan tapi setidaknya saya membayangkan konten yang lebih atau kebebasan yang lebih apa namanya lebih substantif itu nomor dua nomor tiga dari pihak masyarakat sipil sendiri konten atau dari pihak masyarakat sipilnya sama dalam kurung bagaimana mereka bisa tadi men-generate konten dan berkolaborasi dengan lebih I don't know the word except meaningful lebih bermakna kemarin ada kan diangkat saya gak mau nyebut nama itu yang kemudian menjadi terkenal karena kekonyolannya online tapi subscribernya tambah banyak followernya tambah banyak dan lain-lain saya kira membuat konten gampang membuat konten yang bermudu itu yang gak gampang dan karena itu saya bayangan saya adalah teman-teman masyarakat dan masyarakat sipil ini bisa bekerja bersama lebih baik untuk membuat konten yang memang lebih meaningful itu saja mbak palaparingnya sudah ada infrastrukturnya sudah ada kita dorong pemerintah untuk mendorong itu juga bisa diakses lebih banyak orang agar lebih affordable kita memahas lebih bebas berekspresi di internet koridornya jelas jadi kalau orang di blok itu kalau sesuatu di blok itu jelas gak seperti sekarang yang ini di blok yang ini tidak kriteriannya gak jelas sehingga lagi dan konten saya kira itu saja oke makasih Mas Yanwar tadi bicara soal kolaborasi dan hal-hal baik yang sebenarnya bisa diciptakan oleh internet saya tadi agak kelewatan ini maafkan saya saya justru mau masuk ke satu orang yang ini grup yang agak berbeda dengan kelompok teman-teman yang tadi sudah berbicara kepada Ira Seniman yang selama ini banyak sekali kerja-kerja kolaborasi yang dihasilkan lintas tidak hanya lintas bukan hanya antar-kota antar-provinsi ya Ira tapi juga antar-negara jadi melebihi bis akap silahkan Ira terima kasih Ellen Mbak Ellen mungkin saya akan lebih bercerita ya karena berdasarkan pengalaman dan mungkin nanti bisa kemudian dilanjutkan di ronda kedua saya citanya jawab sebenarnya Hong ketika memulai waktu itu pada tahun 1999 pasca reformasi sesudah reformasi dengan semangat menggelora tapi tidak ada pekerjaan mungkin situasinya hampir seperti sekarang dan kemudian karena kita lulusan desain kemudian kita mencoba bekerja dengan seni dan teknologi dan waktu itu kita bahkan belum tahu namanya ada seni media baru new media art belum tahu karena di Indonesia tidak ada istilah itu setelah ada setelah waktu itu kita memaksa untuk menggunakan internet yang sangat amat sangat terbatas penggunaannya kira-kira sehari kita hanya bisa akses satu jam mungkin kita tahu bahwa ada jaringan di luar sana yang bekerja dengan wilayah yang sama dan kemudian itu sebenarnya memang membuka mata kita seperti yang dikatakan Mas Angga ya membuka kesempatan-kesempatan yang lebih besar untuk dalam hal pembuatan karya dan inovasi kemudian dalam perjalanannya banyak sekali yang kita lakukan seperti contohnya ketika kemudian kita berjejaring juga membuat fablab digital fabrikasi pertama yang ada di Asia Tenggara yang terkoneksi dengan fablab-fablab di seluruh dunia dan kita membuka sebenarnya untuk rekan-rekan seniman makers dan lain sebagainya untuk datang pertanyaan mereka kenapa karya ini harus di upload di internet dan kemudian karena ini adalah sistemnya sharing kita akan bisa membagi untuk negara-negara lain dan mereka menanyakan kebanyakan menanyakan lalu bagaimana dengan apa apa istilah copyright 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 milik siapa ketika itu harus di upload kita waktu itu kita memang dibawa creative comment dan tapi itu belum bisa diterima juga bahwa sebuah sistem kerja itu harus di share gitu melalui internet dan kita kita mencoba mengucapkan bahwa ya akan ada ekonomi baru sebenarnya di kedepan ketika kita men-share ini akan tercipta sebuah ekonomi baru karena dengan ini bukan knowledge pengetahuan adalah hak semua orang dan kita juga mendeliberasi bahwa sistem kerja juga berhak diketahui oleh semua orang juga dan pada tahun 2012 kita mempunyai sebuah proyek besar yang namanya mikronation makronation jadi kita bekerja dengan petani menggabungkan seni dan teknologi dengan mungkin kalau sekarang istilahnya smart farming waktu itu memang akses internet untuk petani hampir tidak ada karena di daerah terpencil dan kita mencoba ada yang dari pemerintah maaf ya kita meretas sebenarnya satelit dan mencoba membuat sistem yang kalau sekarang mungkin sudah terkenal bahwa sistem itu adalah local net jadi bisa berbagi informasi antar petani dan kemudian dari proses itu sebenarnya bisa menghilangkan tengkula mungkin itu yang sekarang dinamakan blockchain sebenarnya jadi kita membuat sebuah sistem blueprint mungkin untuk petani yang mereka bisa mengakses data kemudian menggunakannya kemudian men-share antar bersama petani dan kemudian juga membawa dampak ekonomi yang bagus buat mereka cuma seperti yang digatakan salah satu sahabat saya Gertloving bahwa internet mempunyai dua sisi di bukunya social media saya bawa setelah post Snowden sebenarnya kita mengetahui bahwa ada sisi lain di data itu yang dipergunakan cara tidak baik untuk oleh oknum kalau bisa dibilang cuman bagaimana sebenarnya kita menyikapinya terlebih lagi ketika itu masuk ke dalam ranah penciptaannya misalnya seperti kita kerjakan itu masuknya adalah di wilayah seni gitu inovasi bagaimana ketika kita bekerja di wilayah itu dan di saat yang sama kita juga melakukan aktivisme gitu kita menggunakan internet itu sebagai media aktivisme mungkin salah satu contohnya sebenarnya di dikerjakan yang dilakukan oleh grup hacker anonimus ya ketika mereka kemudian melakukan secara estetis gerakan yang ada yang di internet kemudian mereka juga melakukannya secara real gitu di lapangan dengan mengambil estetis dari film V for Vendetta gitu dan menjadi salah satu demo terbesar waktu itu di London ya gerakan ini aktivisme seni culture kritisism kemudian menjadi satu sebenarnya di internet dan itu memungkinkan dan hampir tanpa batas sebenarnya dan kalau melihat di sisi lain tentang internet surveillance misalnya kesadaran itu memang masih sangat kecil gitu ketika post semua orang kemudian bingung gitu atau ketika kita membuat fadlet kenapa saya harus share dengan orang lain tapi dengan sukarela mereka share di facebook instagram dan lain sebagainya sebenarnya hal yang lebih buruk ketika mereka meng-share di facebook daripada mereka meng-share di sebuah jaringan yang terlindungi dengan kreatif common jadi ada kesadaran dan kebijakan yang mungkin negara harus melindungi bagaimana kita juga proses berkreasi ini dan harus ada kesadaran dari kita sebagai warga untuk melihat bahwa internet ada sisi baik dan sisi buruk mungkin begitu mal terima kasih ini sisi yang sangat berbeda mungkin agak melancang tapi mungkin terang bahaya memang sisi lain dari internet bukan hanya tadi yang dibicarakan tapi juga ada sisi ini juga saya berarti mau balik ke mas wahyudi balik lagi soal imajinasi terutama tadi sebenarnya ira menggarisbawahi hal-hal yang cukup penting bahwa di sisi lain terjadi sharing yang bisa dilakukan walaupun mesti diretas dulu tapi itu masih bisa dilakukan mas wahyudi silahkan mas berikan imajinasinya dan apa yang mesti kita lakukan untuk mewujudkan internet sebagai public goods ini ya terima kasih mbak elan saya mungkin berangkat dari posisi begini sekarang kan pemerintah kan selalu mengatakan bahwa pala paring 1, 2, dan 3 itu sudah terkoneksi dan itu kerangka backbone-nya sudah tersedia di seluruh Indonesia lintas pulau lintas laut dan seterusnya tetapi kan kemudian tadi kesenjangan digital nyatanya itu masih terjadi sampai dengan hari ini tidak hanya di luar Jawa tetapi di Jawa mungkin di wilayah-wilayah tertentu wilayah-wilayah di Banten Jawa Timur Jawa Tengah juga mungkin masih menjadi persoalan nah ini yang kemudian mesti menjadi catatan bagaimana kemudian memanfaatkan seluruh jaringan infrastruktur yang telah tersedia untuk memastikan adanya right to broadband itu jadi bagaimana dari backbone menjadi broadband nah ini yang seringkali gagap memang kalau kita melihat berbagai macam strategi nasional road mepeta jalan dan sebagainya yang dibuat oleh pemerintah disiapan oleh pemerintah itu kan selalu penekanannya pada bagaimana membangun infrastruktur membangun jaringan infrastruktur tetapi bagaimana membuat infrastruktur menjadi accessible menjadi affordable itu yang kemudian menjadi hal yang mesti dikonkretkan jadi bagaimana mekanismenya kalau dulu mungkin dengan universal service obligation gitu kan apakah hari ini juga pemerintah bisa mendorong misalnya partisipasi secara lebih aktif dari sektor-sektor swasta gitu kan dari private sektor di layanan teknologi untuk membantu juga meningkatkan apa namanya perolehan atau pemenuhan terhadap proyek to broadband itu gitu kan dengan prosedur-prosedur yang baik tentunya sebenarnya inisiatif misalnya yang di kembangkan oleh Zuckerberg tahun 2017 tentang free basic itu cukup menarik tetap pasti berbagi macam catatan terhadap konsep free basic itu ya dari hal privacy dari segi apa namanya otorisasi konten dan sebagainya tetapi sebagai sebuah kerjasama kalau tadi lintang menyinggung public-private partnership mungkin skema-skema itu bisa dikembangkan tetapi dengan catatan bagaimana instrumen perlindungan itu juga disediakan bagaimana kemudian tidak ada penambangan data secara ilegal tidak ada eksploitasi data pribadi setidikan rupa tidak ada kemudian otorisasi konten bagi pihak-pihak tertentu tetapi seluruhnya bisa diakses bisa disediakan nah itu level pertama yang kedua adalah bagaimana kemudian pada setiap peta jalan pada setiap roadmap itu pemerintah juga memikirkan bagaimana desain pengaturannya bagaimana desain kebijakannya bagaimana desain hukumnya karena harus kita akui hukum kita itu sangat itu selalu kebingungan ketika merespon setiap perkembangan inovasi teknologi itu sendiri padahal hukum itu cukup dibuat supel cukup dibuat terbuka lebih fleksibel terhadap teknologi lebih adaptatif terhadap teknologi tetapi kemudian dia bisa digunakan dalam perkembangan apapun kalau kita lihat misalnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik tahun 2008 itu kan undang-undang sapu jagad dia mengatur semua hal tetapi ketika kita ingin menerapkan secara baik pada hari ini dia ketinggalan zaman dia obsolete tidak kemudian bisa menopang tadi apa namanya upaya-upaya untuk memastikan bahwa akses internet adalah universal bahwa dia bisa dimanfaatkan sedemikian rupa dalam konteks memberdayakan dan juga memenuhi hak-hak asasi manusia yang lain ini yang harus dipikirkan tidak kemudian menciptakan satu pendekatan-pendekatan yang sifatnya sporadik yang apa namanya taktikal yang kemudian justru malah lebih banyak menekankan pada aspek pembatasan-pembatasan yang itu justru merugikan bagi publik nah terakhir bagi publik sendiri menurut saya bagaimana kita secara baik bisa memberikan penerjemahan memberikan penafsiran terhadap konsep multi-stakeholders itu sendiri multi-stakeholderism dalam konteks internet itu yang seperti apa yang bertahun-jawab itu seperti apa yang akuntabel itu seperti apa ini lagi-lagi kan perdebatan soal bagaimana mekanisme partisipasi di Indonesia yang memang sampai dengan hari ini ruang-ruang partisipasi itu masih dikerangkakan secara lebih formal lebih apa namanya ya sekedar terlibat tetapi kemudian dia menjadi lebih mindingful dia menjadi lebih bermakna itu yang kemudian mesti kita pertanyakan seperti apa sih yang menjadi bermakna itu apakah harus dipertimbangkan apakah harus terakomodasi atau levelnya seperti apa ini yang juga mungkin perlu duduk bersama kembali antar seluruh stakeholders tadi baik pemerintah sendiri private sector akademisi lalu kemudian kelompok-kelompok teknologi dan juga masyarakat sipil di dalam proses dan pernegosiasi untuk menciptakan satu kerangka gagasan dalam konteks kebijakan yang lebih baik bagi internet itu mungkin dari saya Mbak Ellen terima kasih oke terima kasih mas Wanyedi silahkan ke dia dia bisa mendengar oke suaranya masih belum keluar ya ini suaranya masih belum keluar juga sudah di unmute atau mungkin ya atau dia mau coba lagi bisa mungkin luar lun atau masuk lagi kita langsung ke lintang sambil menunggu nanti dia silahkan lintang ya terima kasih Mbak Ellen kalau saya sini kan sebenarnya bermimpi tadi kan pertama aku kayak melihat melihat peluang-peluang sebenarnya yang bisa dilakukan internet terhadap anak muda gitu ya sebenarnya untuk yang kita inginkan adalah kebijakan yang sekarang ini ya mengakomodir apa yang sudah potensi-potensi yang sudah ada sekarang tadi Mbak Ira bahas soal copyrights itu terus kemudian sebenarnya kalau misalnya memang perspektif pemerintah terkait dengan internet dan anak muda itu adalah untuk meningkatkan ekonomi itu harus memberikan garis besar juga terkait dengan perlindungan si pekerjanya gitu pekerja kreatifnya misalnya bagaimana saya ingat di Youtube itu jadi kalau misalnya kita lihat iklan itu kan ada apa namanya di Youtube suka ada iklan dan ternyata itu sangat bermanfaat itu jadi cuannya lah ya untuk Youtuber atau jadi ada satu pembuat lagu kalau nggak salah di Aceh itu dia lagunya lagu Melayu yang mungkin untuk pasar Indonesia sangat nggak untuk pasar Jakarta itu nggak didengar lah ya tapi di daerah di Aceh itu dia viewersnya banyak sekali sampai dia bisa mengembangkan semacam studio rekaman untuk di daerahnya gitu nah sebenarnya potensi-potensi yang dimiliki internet itu yang kita ingin sebenarnya ada diberikan akses lagi internet itu untuk memungkinkan adanya pemberdayaan internet di wilayah-wilayah terutama di luar Jakarta gitu kalau di Jawa pun sebenarnya tadi udah disinggung masih ada juga yang masih aksesnya terbatas jadi impian dan juga model-model kreatif-kreatif apa digital kreatif yang di harus menggunakan internet seperti itu atau misalnya berkaitan dengan hackers gitu ya tadi hacker itu kan kalau yang tadi Mbak Rasingu kan soal hacktivism gitu ya sebagai bentuk protes tapi mungkin kita perlu mengkaji juga misalnya ada badan di Indonesia yang meneliti seberapa banyak sih hackers di Indonesia gitu jadi apakah tidak apakah memungkinkan ada komunitas hackers yang memang kayak menjadi good hackers untuk membantu sebenarnya melihat potensi potensi-potensi kerentaran sistem di pemerintah atau bahkan di bisnis di Indonesia gitu tetapi kan sekarang kita kalau ada kasus-kasus kejahatan di internet semuanya pidana 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 jadi tidak ada pengkajian lebih lanjut terkait potensi-potensi yang mungkin lahir dari situ mungkin satu lagi yang mau aku mention soal bagaimana harapan internet yang ke depan mungkin kalau sering nonton film di Netflix ada Black Mirror harapannya kita tidak jadi tidak ada seperti di Black Mirror internet yang sangat mengontrol internet yang kita jadi tidak bisa kita sebagai manusia itu tidak bisa punya kontrol lagi terhadap teknologi dan internet tapi justru pendekatan human di dalam teknologi itu sendiri yang sebenarnya kita harapkan salah satunya yang paling mungkin paling relevan adalah misalnya AI dan juga algoritma itu bagaimana sebenarnya aku mengharapkannya itu tuh lebih transparan sehingga kita user punya pengetahuan yang cukup mengapa kita mendapatkan informasi seperti ini mungkin udah sering banget sering dibilang ini apa namanya internet itu membuat polarisasi karena informasi yang saya terima bisa aja beda dengan informasi yang orang tua saya terima hari ini saya selama karantin ini saya tinggal sama sepupu saya yang umurnya masih 10 tahun dia hobi banget gamer setiap pagi itu bangunnya gaming sedangkan dan disitu saya ngeliat explore youtube-nya itu adalah yang tidak memotivasi di sekolah misalnya seperti itu beda sekali dengan misalnya saudaranya yang rajin buka youtube-nya nah itu bagaimana sebenarnya AI apa namanya algoritma itu mampu terbuka transparan sehingga informasinya yang didapat oleh user itu tidak hanya jadi bubble aja gitu loh dan yang kedua juga berkaitan dengan tadi perlindungan terhadap privacy-nya juga bagaimana data kita diproses secara transparan sehingga tidak ada praktik-praktik abusif sehingga kita punya pengetahuan yang cukup untuk memutuskan apakah kita ingin melanjutkan teknologi ini atau tidak dan tadi menyinggung soal Mas Yudi bilang bahwa memang hukum teknologi itu akan selalu ketinggalan dan pemerintah saat ini gagap dan saya sih mengharapkan sebenarnya ada inovasi-inovasi atau kebijakan kebijakan itu diambil misalnya di tingkat bisnis atau platform itu sendiri gitu bagaimana mereka menciptakan ekosistem yang melindungi konsumennya begitu loh jadi misalnya berkaitan dengan privacy kalau kita menunggu regulasi ya memang lama tetapi bagaimana bisnis platform ini juga punya tanggung jawab untuk mengedukasi dan ini meng-highlight lagi soal digital literasi itu bukan cuma bagaimana kita menggunakan teknologi tapi juga kita aware dengan potensi-potensi penyalahgunaan ketika kita menggunakan teknologi dan internet mungkin itu dulu Mbak Elet oke terima kasih Lintang saya coba kembali ke dia mungkin saat ini sudah bisa halo tadi ada gangguan teknis jadi kalau dari saya sebetulnya sudah disebutkan oleh semua narasumber tapi mungkin saya highlight lagi ada tiga hal pertama memang kita memiliki masalah ketersediaan internet jadi akses internet yang tidak merata ke seluruh penduduk dengar penjelasan Mas Januar tadi saya sampai mikir harusnya BLT itu juga bagi-bagi paket data mungkin ya jadi karena itu sangat esensial kemudian dan banyak juga mereka yang sudah punya smartphone pada dasarnya tapi tidak bisa beli paket datanya jadi tidak bisa mengakses internet juga karena harganya yang masih cukup tinggi saya sendiri kalau di Viamo itu kita bekerja untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki internet akses untuk mendapatkan informasi penting termasuk informasi tentang COVID-19 tapi kalau dipikirkan untuk membangun infrastruktur sehingga bisa misalnya IVR teknologi IVR masuk ke simple phone atau SMS atau USSD itu semua juga membutuhkan internet jadi ini krusialnya dan bagaimana peran negara harusnya bisa lebih ditingkatkan lagi dalam hal memberikan memberikan semaksimal mungkin ya akses internet kepada masyarakat dan menjembatani digital divide ini kemudian yang kedua dari sisi proteksi data pribadi ini yang juga masih menjadi PR besar terutama di Indonesia dan sebetulnya bukan di Indonesia saja secara global ini juga masih menjadi PR terkait internet governance bagaimana misalnya perlindungan data pribadi terhadap karena kita menggunakan internet itu bayar dan gak cuman bayar uang tapi bayar data juga jadi data kita semua tercecar di mana-mana dan data seperti apa yang sudah misalnya keluar dan bagaimana saya bisa gain control terhadap data yang saya miliki bagaimana saya bisa menghapus itu semua saya punya satu teman yang selama dua tahun dia berusaha menghapus data pribadinya di internet jadi dan akhirnya berhasil jadi kalau di track di google namanya itu gak akan keluar dimanapun di sosial media sekalipun tapi itu membutuhkan waktu dua tahun kerja keras ngapusin gak cuman ngapusin sosial medianya aja tapi tapi berbagai hal-hal teknis lainnya gitu yang yang dicoba untuk bisa mewujudkan hal itu jadi PR berikutnya hayalan saya tentang internet itu di masa depan ada perlindungan data pribadi yang kuat dari negara yang bisa menjamin keamanan dari masyarakatnya karena di satu sisi disini juga kita banyak melihat misalnya abuse of power dari negara bisa dari hal misalnya surveillance saya gak bicara spesifik negara apa ya surveillance kemudian censorship kemudian negara juga misalnya ikut turut andil dalam menyebarkan informasi disinformasi dan lain-lain gitu kan jadi ini yang yang jadi concern kemudian yang ketiga adalah enabling environment dari masyarakat atau civil society itu sendiri jadi masyarakat itu seharusnya bisa respect ya human dignity jadi membangun semacam sistem di satu sama lain membuat konten yang juga masih memikirkan hak asasi manusia misalnya kemudian di sisi yang lain infrastruktur internet itu kan gak cuma hardware tapi juga software bagaimana misalnya kita bisa membangun komunitas-komunitas open source kemudian open knowledge gitu jadi semua yang yang bisa dibantu bangun infrastruktur software ini bisa diakses dengan gratis oleh masyarakat untuk masyarakat juga jadi itu sih tiga hayalan saya memang itu kan mas makasih mas Angga ya makasih banyak banyak Mbak kayaknya tadi semua mimpi-mimpinya udah diborong semua sama speaker-speaker sebelumnya mungkin saya mau menambahkan sedikit saja saya setuju banget bahwa karena mungkin saya bawa perspektifnya karena saya bukan expert di internet gitu ya Mbak per se saya mungkin perspektifnya adalah mungkin nanti banyak sekali akses-akses terhadap basic services yang akan di provide oleh internet misalnya sekarang kalau kita misalnya ada yang punya smartwatch dengan Apple gitu ya bahkan health history aja udah bisa kerekord dengan jam itu jadi nanti misalnya kalau mendadak sakit dokternya kalau di US dokternya bisa dinotifikasi langsung sehingga dokternya tahu kondisinya seperti apa heart rate-nya seperti apa dan lain-lain dan juga di segi pendidikan tentunya bahwa menurut saya COVID-19 ini akan mengubah sedikit banyak wajah pendidikan di seluruh dunia termasuk di Indonesia mungkin nanti ada beberapa mungkin beberapa pelajaran yang hanya dibutuhkan online meeting misalnya atau online gathering dari anak-anak muridnya misalnya dan lain-lain jadi menurut saya sedikit banyak itu akan merubah bagaimana manusia mengakses basic needs dan basic service yang dimiliki oleh mereka selain itu juga saya setuju banget tadi yang Mbak Diyah tadi mention bahwa internet nantinya juga akan menjadikan privacy sebuah komoditas gitu loh Mbak banyak contohnya mungkin di Indonesia banyak juga bahwa banyak sekali firm-firm yang misalnya yang tadi menyediakan jasa untuk menghapus jejak digital gitu jadi banyak sekali misalnya teman saya juga ada waktu kuliah dulu bahwa mereka sengaja mau masuk jadi apa namanya PNX negara sana mereka harus menghilangkan jejak-jejak digital yang mereka tidak inginkan dan sudah ada firm-firm yang menyediakan service itu sehingga secara tidak langsung nanti data dan privacy menjadi sebuah hal yang bisa menjadi komoditas yang dimiliki oleh privat juga nantinya selain itu juga apa namanya menurut saya hal-hal lain misalnya bagaimana lapangan pekerjaan akan di-shape nantinya juga sangat berpengaruh apakah nanti banyak manusia berubah posisinya bukan menjadi orang yang bekerja misalnya memproduksi sesuatu tapi lebih melihat AI ataupun machine yang akan mengerjakan sesuatu dan manusia yang menjadi orang yang juga akan mengubah tapi ada yang saya bahwa apapun yang akan jadi dan seperti apapun kemajuan internet nantinya semua manusia dapat akses yang sama sehingga dapat memiliki privilege yang sama dan memiliki juga kesempatan yang sama untuk dapat mendapatkan dan mengubah hidup mereka jadi akses juga sangat penting dan kemajuan internet seperti yang kita telah mimpikan ini akses juga tidak boleh dilupakan over Mbak Ma Ellen terima kasih Mas Angga Ira tapi saya ada pesan sponsor sedikit ke Ira karena Ira banyak sekali melakukan dan melakukan duit yang lakukan sendiri yang bertanggung melakukan sesuatu sendiri imajinasinya apa Ira dan apa sekarang di pandemi ini kita menggunakan internet seperti yang tadi sudah dipaparkan Mas Januar di awal bahwa akses kita terhadap internet sekarang mungkin double dan sebenarnya kita harus beradaptasi misalnya di segi bisnis segi ekonomi bahkan seni kita harus sekarang berpameran online bagaimana kita harus mewujudkan karya yang hanya bisa dinikmati online dan kedepannya mungkin ketika pandemi ini bahkan sudah berakhir kita akan terbiasa dengan itu kita tidak akan pergi lagi ke museum atau kita akan melihat itu online dan mungkin kita harus beradaptasi dari cara produksi cara cara kita mem-present gitu dan sebelum ini sebenarnya kalau menyambung omongannya lintang gitu bahwa anak-anak muda sebenarnya sudah melakukannya jadi mereka waktu itu saya pernah ngomong saya mau bikin galeri kenapa aku gak butuh galeri aku gak butuh kurator ada instagram jawabannya dan mereka mampu gitu mereka mampu untuk kemudian dikontrak dengan brand-brand besar dan mereka tidak butuh kolektor dan mungkin di yang dilakukan cuman internet memang sifatnya individual bagaimana kita harus membuat itu menjadi juga sebagai sebuah satu kesatuan masyarakat kita juga berkomunitas di sana jadi ini bukan hanya hal yang untuk kita pribadi ini juga sesuatu yang kita bisa share dan demi kebaikan bersama biasanya karena ketika kita mempunyai sebuah gadget kita mempunyai sebuah internet itu menjadi hal yang sangat individual sebenarnya walaupun kita terkoneksi dengan yang lain kita tidak memikirkan efek sampingnya ketika kita men-share sesuatu yang mungkin itu harus dipikirkan juga sebenarnya ini dari saya oke terima kasih ini ada beberapa pertanyaan online yang sudah masuk ke kolom chat tapi tidak mungkin bisa untuk dijawab semua ada satu yang saya pikir dekat erat dengan ini tapi mungkin sudah dijawab tadi sama mas Wahyudi bisa dijawab secara cepat apakah ada negara yang memiliki Essential Commodity Act dimana akses internet masuk kategori Essential Commodity atau Services mungkin Mas Wahyudi bisa menjawab ini ya karena tadi sudah menyebutkan beberapa negara silahkan mas ya terima kasih jadi tapi pengaturan-pengaturan yang muncul di beberapa negara yang saya sebutkan tadi misalnya Finlandia Spanyol Perancis atau Estonia sebenarnya mereka bukan dalam level sebagai commodity esensial tetapi kemudian menempatkan internet ini sebagai sarana sebagai instrumen jadi dia tidak seperti halnya bahan bakar atau yang lain tetapi dia adalah sebuah sarana dimana kemudian dengan sarana itu masyarakat itu bisa memperoleh layanan-layanan lain bisa memenuhi hak-hak lainnya dan oleh karena itu negara harus memastikan adanya layanan itu nah itu yang di level undang-undang yang ada di beberapa negara yang saya sebutkan misalnya Finland dan Spanyol terutama nah ada pertanyaan lain tadi mengenai net neutrality jadi sekalian saya singgung ini menarik karena bagaimana net neutrality di Indonesia sebenarnya kalau kita baca undang-undang telekomunikasi undang-undang 36 tahun 99 itu secara explicit sudah menyantumkan prinsip net neutrality meskipun dalam konteks telco pada waktu itu yang belum dimaknai semikian besar hari ini bagian dari internet menjadi bagian di dalamnya ini yang mungkin perlu dirumuskan kembali bagaimana memastikan itu satu hal nah dalam konteks kebebasan berekspresi sendiri di apa namanya dalam jaringan di online net neutrality juga sebenarnya sudah diakui sebagai salah satu prinsip yang harus ditegakkan di dalam memastikan adanya kebebasan dalam berinternet keterbukaan dalam berinternet gitu kan nah dari prinsip net neutrality ini sendiri sebenarnya kalau beberapa organisasi hak asesi manusia internet dikatakan sebagai public goods itu esensi dasarnya adalah berangkat dari prinsip net neutrality itu sendiri itu mungkin nah sayangnya prinsip itu tidak secara baik dirangkum atau dirumuskan di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik meskipun tadi kalau kita baca undang-undang telekomunikasi dia mengakui tapi ketika ada perkembangan dan muncul undang-undang ITE justru malah itu seperti dinafikan karena apa namanya wewenang-wewenang untuk mengintrusi internet itu menjadi cukup besar di dalam undang-undang ITE sehingga apa namanya penegakan prinsip net neutrality malah dikesampingkan padahal itu adalah mandat dari undang-undang telekomunikasi itu mungkin respons ya terima kasih oke terima kasih mas Wahyudi untuk mas Yanuar ini ada pertanyaan khusus konteks program prakerja atau konteks yang lebih lu kapasitas via online saat ini atau sebaiknya memprioritaskan pengempasan ketimpangan akses terlebih dahulu silahkan mas Yanuar terima kasih sebenarnya ada hal yang lebih mendasar dari ini kalau soal prakerja itu kan kita tahu bahwa itu desainnya adalah online dan offline tapi yang offline nggak bisa jalan karena COVID maka yang dikerjakan online yang seharusnya harusnya ditunda dulu seharusnya karena kalau nggak ya jadinya seperti ini orang merasa bahwa lewat online tapi ada masalah yang mendasar di sini sebenarnya apakah apakah semua hal apakah kalau tidak semuanya sebagian besar hal memang bisa ditransfer pengetahuannya lewat internet itu pertanyaan yang paling mendasar apakah kalau kita belajar naik sepeda lewat internet lantas kita bisa naik sepeda itu menjadi menjadi penting kaitan antara menggagas internet ini dengan menggagas apa itu hakikat pengetahuan dulu banget saya berdiskusi mengenai apa itu tacit knowledge dan apa itu codified ketika knowledgenya itu codified sudah ter terkodifikasi sudah terumus sudah terpetakan sudah tertulis mungkin mudah mentransfernya lewat internet tetapi ketika kita bicara mengenai nulis sifatnya tacit saya tidak yakin dan itu dan itu juga salah satu esensi dari pembelajaran tidak cuma para kerja tapi tadi konteks yang lebih luas adalah ada hal-hal yang internet memang tidak bisa menjadi medium online tidak bisa bahwa perlu tatap muka saya tidak akan pernah mempercayakan diri saya untuk ditangani seorang dokter yang belajarnya online enggak enggak saya enggak akan mau gigi saya diuplek-uplek seorang dokter gigi yang kamu belajar dokter gigi dari mana online nanti dulu omong masak saja saya masih mikir-mikir kok maksud saya ini kita juga perlu menghindarkan diri atau perlu membentengi kalau enggak menjaga diri sendiri dari sebuah hype bahwa apapun juga bisa diselesaikan lewat online no enggak semua nah saya kira apakah mengatakan pengembangan kata via online atau mempertahankan pengentasan ketimpangan akses lebih dulu kalau pertanyaannya seperti ini kalau saya pengentasan ketimpangan dulu itu digarap dulu kemudian yang mungkin penting adalah adalah kemudian membuat komunitas-komunitas itu lebih berdaya sehingga senternya mendekat ke orang kalau sekarang dikutuminya adalah semua terdistribusi lewat internet maka kemudian di lewat sana atau klasikal dalam bentuk format kelas yang gede orang yang sekarang tidak dimungkinkan atau menjadi lebih hati-hati karena soal pandemi ini maka menurut saya platform internet bisa dipakai untuk membantu komunitas-komunitas itu bekerja saya enggak tahu Mbak Ira mendengar enggak di Jogja ini yang sonjo itu Mbak sambatan Jogja itu bagi saya that's wonderful itu contoh dimana platform internet yang sangat sederhana yaitu WA itu menyatukan dan menjadi platform dimana produsen konsumen bertemu orang yang demandan supply dipertemukan di sana kecil-kecil tetap ada interaksi tapi interaksinya dibatasi atau terbatas interaksi nah jadi itu pertanyaannya mohon maaf menjawabnya agak panjang tapi sebenarnya arahnya adalah menurut saya tidak bisa semua hal di online-kan karena itu ya memang kita lebih cerdas berinternet gitu Mbak Ya terima kasih Mas Yanwar ini saya mau spesial thank you nih terima kasih untuk Mas Idaman karena membantu menjawab beberapa pertanyaan juga di kolom chat Mas Idaman ini juga adalah senior sangat senior itu internet evangelisnya Indonesia ya itu berfokus pada ICT internet teknologi informasi knowledge management segala sesuatu yang terkait dengan pengetahuan dan teknologi dan informasi itu tuh Mas Idaman jadi buat teman-teman kalau mau bertanya sekalian di chat silahkan oke mungkin beberapa pertanyaan tadi sudah direspon oleh Mas Idaman soal ini deh data privasi jadi tadi sudah disebutkan juga oleh dia dan lintang dan juga Ira menyentuh itu seberapa sih sebenarnya kita mesti menyikapi soal data privasi ini dan sebagai pengguna apa yang bisa kita lihat gitu ketika kita berhadapan dengan satu situs atau satu aplikasi secara apa namanya secara sederhana secara cepat yang kita bisa kenali untuk bagaimana sejauh apa data kita akan di-share oleh situs tersebut bisa dijawab dengan singkat ya saya minta dia lintang dan Ira nanti Mas Angga ada sendiri terakhir silahkan dia Halo Halo Mbak keren-keren sebenarnya ya jadi pertanyaannya parameter yang membuat yakin bahwa sebuah aplikasi bisa mengakomodir good data privasi oke jadi ini sama yang harus ada kondisian bagaimana dibahas itu akan digunakan oleh ini kemudian kalau menurut saya kondisinya bagaimana masyarakat yang menggunakan data ini bisa menarik kembali data yang dia bisa meminta data apa aja yang telah di koleksi dan menarik kembali sewaktu-waktu ketika dia menarik konsennya jadi tadinya misalnya saya sudah sudah memberikan konsen bahwa saya akan membagikan data pribadi ABC tapi sewaktu-waktu saya tarik kembali itu harus harus bisa dihilangkan dari aplikasinya ataupun dari seandainya mereka bekerjasama dengan pihak lain jadi misalnya ada pihak tiga kemudian tentang penggunaannya seperti apa itu juga harus jelas per itemnya dan kalau bisa memang spesifik detail gitu ya di aplikasi jadi kita bisa memilih yang mana yang mau kita share saya guna dan dan tidak bisa di orang beri aplikasi ada kaitannya dengan transaksi elektronik saya lihat itu ada semacam pemaksaan untuk memberikan data pribadi jadi misalnya salah satu aplikasi yang selama ini saya sering pakai tiba-tiba dan ada saldonya di dalamnya tiba-tiba suatu hari pernah minta data pribadi saya dan kalau saya tidak bisa tidak kasih data pribadi itu tidak akan bisa masuk aplikasinya padahal ada saldonya yang lumayan jadi hal seperti ini yang menurut saya aduh pelanggaran luar biasa terhadap data pribadi dan satu kali juga pernah ada dispute Facebook kalau tidak salah di Jerman ketika penggunanya itu meninggal dunia jadi orang tuanya itu meminta datanya kembali semua data anaknya dan ini akhirnya sampai ke pengadilan hal-hal seperti ini seperti apa ketika ada force major apakah data ini bisa di retrieve bagaimana mekanismenya dan lain-lain ini yang menurut saya penting untuk bisa disampaikan dengan jelas di aplikasinya terima kasih terima kasih Lina mungkin menambahi dari Mbak Dia pertama sebenarnya sebelum kita membaca privacy policy dari tiap-tiap layanan yang ingin kita gunakan pertama kita harus aware juga mengenai sebenarnya kebutuhan kita apa dan risk atau potensi kita tuh seperti apa ini kan kemarin sempat diskusi jadi apa dong platform chat yang paling aman atau kalau gitu kalau mau melindungi privacy kita gak boleh pakai layanan service apa daily life service seperti itu nah sebenarnya itu konsep yang salah kenapa Mas Wahyudi dan Elsa misalnya atau beberapa teman yang lain ribut soal perlindungan data pribadi itu karena kita sebenarnya ingin ada jaminan perlindungan dari ketika kita tetap mengakses teknologi tapi tetap aman gitu kalau privasi kita tetap terjaga gitu jadi pertama kita tahu dulu sebenarnya apa yang kita butuhkan terus kemudian resikonya seperti apa dan kedua ya memang paling selemah-lemahnya iman memang kita harus melihat privacy policy-nya karena privacy policy itu seperti kontrak bagaimana komitmen mereka mengelola data kita bagaimana kita bisa bagaimana mereka transparan terhadap data kita menggunakan data kita terus kemudian bagaimana mereka mengakui kita sebagai konsumen itu punya apakah kita punya hak-hak kita sebagai pemilik data atau subjek data kayak gitu karena ini jadi menarik soal data ownership ada beberapa report gitu dari privacy international website-website tentang mental health dan segala macam mereka pengencarian mengunjung website mereka terus dijual untuk data dijual orang-orang yang jadi iklan-iklan terkait dengan kesehatan ini kan sesuatu yang kita inginkan jadi pertama sih assess your own needs dan risk kedua sama baca privacy policy dan baris itu kita menimbang mana yang cocok sama kita itu dulu sih dari aku oke terima kasih lintang Ira sebagai kita yang ada di sisi lain mungkin sih kalau dari saya memang ada pilihan juga gitu kita mengupload atau terkoneksi dengan internet gitu pilihan apa gitu kita juga bisa gitu mendekredasi sebuah atau misalnya resolusi sebuah kalau saya memang bukan karya bukan yang sebenar bukan karya yang sebenarnya dan high risk gitu tapi memang karya yang lain kalau misalnya untuk data privacy itu sebenarnya cukup sulit ya kemain saya sudah sempat menanyakan juga ke komunfo sebenarnya tentang sejauh mana sebenarnya negara dapat melindungi kita sejauh mana sebenarnya kedaulatan digital yang dimiliki oleh negara jawabannya memang sedang on the way kalau gak salah gitu undang-undangnya karena memang dibuat sesegera mungkin untuk untuk COVID-19 ini ya karena tingkat urgensinya karena memang untuk berbicara data untuk kedaulatan digital sepenuhnya memang tidak mungkin Indonesia itu akan menjadi semacam negara komunis misalnya Korea utara cuma untuk kemudian melindungi kita melindungi kita misalnya sebagai dari sisi makers atau dari sisi pembuat atau dari programmer atau pencipta atau inovasi gitu dari sisi mana sebenarnya kita dapat melindungi karya kita dan data privacy kita di dunia internet tapi memang kalau sampai sejauh ini sebenarnya saya belum menemukan terus terang saya belum menemukan jawaban yang pas ya mungkin disini saya lihat di chat ada yang dikatakan oleh Mas Idaman juga bahwa memang diperlukan inisiatif-inisiatif yang memang harus bergerak terus ke arah sana ya memang itu yang dilakukan gitu seperti yang dikatakan Lintang tadi ada good hacker ada gitu terus terang jawabannya memang ada dan kita juga mungkin dalam pas sini Horm terkoneksi dengan mereka juga dan itu ada yang memang menginginkan internet for good dan good internet for everybody gitu terakhir saya mau ke Mas Angga apakah ada contoh-contoh atau praktek-praktek di tingkatan warga yang mengupayakan sendiri akses terhadap informasi baik melalui internet atau melalui medium lain dari Halo Mbak hai Mbak ya kita dengar ya ada banyak banget ya Mbak kira-kira kalau mungkin yang paling relevan buat saya jawab sekarang mungkin di masa COVID ya COVID-19 jadi memang di masa COVID misalnya banyak sekali inovasi-inovasi yang frugal gitu ya yang simple yang dilakukan oleh banyak warga dalam address tantangan-tantangan keterbatasan internet maupun teknologi ini informasi itu oleh warga itu di share melalui radio gitu jadi instead of edukasi-edukasi dengan anak-anak juga di share melalui radio daripada internet selain itu juga misalnya ada berbagai kalau misalnya di bidang pendidikan sendiri ada berbagai sekolah di pedalaman-pedalaman Papua itu karena mereka tidak memiliki akses terhadap internet dan juga media online yang dilakukan adalah mereka memprint bahan-bahan ajar tersebut untuk dikirimkan melalui berbagai metode-metode yang baik itu post maupun dari sektor privat itu beberapa contoh saja selain itu juga contohnya juga di UNICEF sendiri misalnya kami meluncurkan movement yang namanya COVID Diaries dimana itu juga mengajak banyak sekali anak-anak muda untuk share di rumah saja mereka ngapain saja sebenarnya kan tidak harus melulu teknologi atau misalnya mereka tidak punya akses teknologi ngapain saja yang bisa mereka lakukan di rumah untuk menginspirasi juga banyak anak muda lain bahwa salah satunya dengan tidak adanya teknologi maupun device untuk belajar mereka masih bisa melakukan banyak hal mereka masih bisa melakukan berbagai kegiatan-kegiatan produktif mungkin sedikit bisa menjawab pertanyaannya Mbak Ellen oke terima kasih terima kasih banyak mas teman-teman ini tentunya tidak bisa memuaskan seluruh kehausan kita akan pengetahuan mengenai internet dan isu-isu yang mengelilinginya termasuk juga apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan internet sebagai public food dan apa yang mungkin terjadi karenanya tapi kami harapkan diskusi sore ini itu adalah pemantik untuk kita bisa membayangkan masa depan yang lebih baik dengan penggunaan dan akses internet yang juga lebih baik saya mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh pemantik dan penanggap kita sore ini Mas Yanuar Mas Wahyu Mbak Diah Mbak Linda Iras terima kasih banyak terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti di diskusi ini yang sudah memberikan waktunya juga saya mau ingatkan bahwa masih ada serial diskusi selanjutnya minggu depan obrolan warga itu akan mendiskusikan mengenai kemandirian pangan jadi upaya membangun common good silakan diikuti lagi-lagi ini imajinasi kita tentang Indonesia yang lebih baik Indonesia di masa depan jamnya sudah balik lagi kejam 4 karena sudah selesai bulan Ramadan dan selanjutnya bisa berikut slide berikutnya teman-teman juga bisa mengikuti program-program kita jadi obrolan warga ini harus selalu ada setiap Rabu jam 4 sore dan ada titik terang ini dengan Humanesia setiap Kamis jam 7 ini juga membahas hal-hal seputar COVID tapi dibahas dengan lebih ringan dengan narasumber-narasumber yang terpercaya lalu untuk leptanya sendiri selalu akan ada belajar desain setiap minggu mengenal yang lokal merancang inisiatif pada masa krisis ini juga bisa diikuti lewat ad leptanya dan ada refleksi ekologis lewat rutinitas domestik segera dan kultur mongkos karena ini leptanya cara menghubungi untuk bagaimana menghubungi teman jadi atau apa 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 sebuah manuar bisa diubah kemana kalau mau mengontok lagi apakah boleh di-share kan tadi saya siapkan slide-nya mbak di dalam slide itu ada nomor kontak saya semuanya ada email oke bisa memontok kita untuk mendapatkan slide masya nuar mas Wahyudi ya kayaknya kontak saya juga udah tersebar bisa dicari itu satu atau melalui email di Wahyudi arti oke dia sudah yakin sekali bahwa ada di internet lintang kata pribadi lintang masih lintang masih mute saya bisa di twitter aja di linset tnya tiga kali l-i-n-s-e t tiga kali oke mas Angga sudah ada dia saya biar kekinian di instagram aja ya rdstwt wah ini instagram semua ya anak-anak millennial ya gak punya instagram punya mas saya punya tentu saja sama instagram sama twitter sama tapi lebih sering twitter saya oke jadi silahkan dicatat teman-teman sebelum kita akhiri diskusi ini karena begitu selesai ini akan hilang tapi tentunya dihubungi kita nanti kita akan share juga terima kasih dan kita akan nemungkan saya mengingatkan sekali lagi di akhir seri obrolan warga ini akan ada ideasi dimana ide-ide yang sudah dilontarkan selama obrolan warga ini kita akan bertajam dan kita akan tulis supaya itu menjadikan penawaran pemikiran yang baik bisa langsung diimplementasikan atau bisa dibicarakan lebih lanjut oleh warga ataupun pembuat kebijakan demikian terima kasih dari saya tim ke kini lab tanya dan the conversation sampai jumpa minggu depan selamat menikmati